Ah, ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Li Wan Er dalam kegelapan, Wang Bao Le terkejut. Dia menjadi waspada dan berkata dengan penuh selidik. Li Wan Er, seseorang harus datang untuk menyelamatkan kita. Kamu, jangan memikirkan hal-hal konyol. Kita belum mencapai momen untuk satu kegembiraan terakhir sebelum kematian kita. Cukup dengan omong kosongmu. Buka bajumu dengan cepat. Li Wan Er sedikit kesal, suaranya berubah menjadi tegas. Mas, sifatnya yang keras kepala, di bawah tekanan dan kekesalan yang dia alami, tidak dapat lagi ditekan karena hal itu langsung keluar dari dirinya sekarang. Kenapa harus saya? Kamu kedinginan? Tapi aku juga. Mendengar kata-kata Li Wan Er, Wang Bao Le merasa tidak senang. Meskipun dia kasar dan berbadan besar, dia merasakan rasa merinding yang sama. Meskipun dia tidak sedingin Li Wan Er, tapi jika dia benar-benar terbuka, dia pasti akan membeku dalam waktu singkat. Melihat betapa tidak kooperatifnya Wang Bao Le, Li Wan Er mengerutkan kening. Matanya sudah terbiasa dengan kegelapan, dan meskipun dia tidak bisa melihat detailnya, dia bisa merasakan di mana Wang Bao Le berada, dan dia menatapnya dengan dingin. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam, menahan amarahnya saat dia berbicara dengan tenang. Wang Bao Le, jika ini terus berlanjut, kami akan mati kedinginan sebelum ada yang datang menyelamatkan kami. Oleh karena itu, kita perlu menjaga tubuh kita tetap hangat. Dan pakaian tidak boleh digunakan untuk menghangatkan tubuh. Li Wan Er mengucapkan kata demi kata, berinisiatif melepas pakaiannya terlebih dahulu. Yang terjadi selanjutnya adalah suara yang mirip dengan kertas yang diparut Li Wan Er dengan tegas melepas pakaiannya meskipun dia gemetar karena kedinginan. Namun, dia tidak menyadari bahwa, meskipun penglihatan Wang Bao Le menjadi sedikit kurang jelas dibandingkan sebelumnya karena hilangnya spirit Ki, dia masih bisa melihat gambaran besarnya secara samar-samar, hanya saja tidak secara detail. Seketika, sosok seperti kristal muncul di matanya. Mirip dengan tampilan belakangnya yang pernah dilihatnya sebelumnya, Li Wan Er memiliki sosok yang i. Meski masih mengenakan bra, Wang Bao Le merasa bra-nya terlalu kecil, nyamontok dan dibentuk secara provokatif, dan pemandangan itu membuat suhu tubuhnya naik dan napasnya menjadi lebih cepat. Hmm, jadi ini bisa menghasilkan kehangatan, Wang Bao Le berdeham, memikirkan apa yang harus dilakukan dalam pikirannya. Dia menghela nafas, seolah masih ragu, sebelum akhirnya mengertakkan gigi. Bagus, saya menyelamatkan nyawa di sini. Dengan wahyu yang begitu mulia, Wang Bao Le segera berdiri, menanggalkan semua pakaiannya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada Li Wan Er. Tentu saja, dia tetap mengenakan pakaian dalamnya. Apa berikutnya? Apakah kamu datang? Atau aku pergi? Tingkat kultifasi saya tidak setinggi Anda, jadi saya tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Saya tidak dapat menemukan lokasi Anda. Kamu ada di mana? Wang Bao Le berkedip, satu-satunya pikirannya adalah waktunya di gua bawah tanah menjadi terlalu menyenangkan. Li Wan Er mempercayai pernyataan Wang Bao Le yang tidak dapat dia lihat dengan jelas. Itu karena dia merasa tingkat kultifasinya memang lebih tinggi daripada Wang Bao Le. Karena dia hanya bisa melihat secara samar-samar garis dan gambar, yang tampak kusam di matanya, itu akan lebih buruk bagi Wang Bao Le. Kenyataannya, itulah alasan yang membuatnya bertekad untuk saling menghangatkan. Setelah melihat Wang Bao Le yang terbuka, yang duduk dengan menyilangkan kaki setelah menanggalkan pakaiannya, Li Wan Er mengertakkan gigi dan bangkit, masih menggigil dan mendekatinya. Semakin dekat dia dengannya, semakin dia merasakan kehangatan dari tubuhnya. Seperti sumber api, hal itu membuat Li Wan Er mempercepat langkahnya dengan kecepatan yang semakin meningkat. Ada pun Wang Bao Le, jantungnya berdebar kencang, dan tenggorokannya menjadi kering. Dia mengalami hiperventilasi, karena apa yang muncul di depan matanya terlalu mengejutkan. Sosok Li Wan Er adalah yang paling i dari semua yang pernah dilihat Wang Bao Le dalam hidupnya, baik ditutupi pakaian atau tidak. Dia memiliki kaki yang panjang dan ramping, kulit putih seperti manik-manik, dan sosok seperti jam pasir yang menggerahkan. Dia mendekatinya, perlahan pada awalnya sebelum dengan cepat mendekatinya, dan langsung duduk di pelukannya, tubuhnya sangat dingin. Tubuhnya yang dingin sangat kontras dengan tubuhnya yang panas, kontras yang membuat Wang Bao Le gemetar dan Li Wan Er secara naluriah memeluknya erat. Erem? Dalam hidup Wang Bao Le, ini adalah salah satu dari beberapa saat di mana dia diliputi kebingungan. Dia mengangkat tangannya, tidak yakin di mana harus meletakkannya. Napasnya juga bertambah cepat saat dia membuka mulut, tidak yakin harus berkata apa. Sekarang, kamu bisa menutupi tubuh kami dengan pakaian itu, Li Wan Er menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Wang Bao Le terbatuk dan menjawab perlahan. Dia memikirkan betapa rela berkorbannya dia, sama seperti sang Buddha. Dengan pemikiran itu, dia langsung merasa bahwa dia sedang melakukan perbuatan mulia. Dia segera menutupi dirinya dan Li Wan Er dengan pakaian yang berserakan di sekitar mereka. Setelah itu, dia mengistirahatkan tangannya, secara naluriah menempatkannya di tempat Li Wan Er paling menggerahkan. Li Wan Er mengerutkan kening, tatapan dingin muncul di matanya. Dia hampir marah, tapi dia merasa tangan besar Wang Bao Le sangat hangat oleh karena itu, dia tetap diam, menoleh dan mengabaikannya. Begitu saja, baik Li Wan Er dan Wang Bao Le tetap diam seiring berjalannya waktu. Akhirnya, saat mereka menghasilkan kehangatan satu sama lain, suhu mereka meningkat. Itu membuat mereka bisa menahan dinginnya lingkungan sekitar, dan aroma mereka mulai menyebar satu sama lain saat mereka berpelukan erat. Aroma menyenangkan terus tercium di hidung Wang Bao Le. Dia telah berusaha keras untuk menjaga detak jantungnya agar tidak melonjak, tetapi saat dia mencium aroma itu, jantungnya berdebar kencang lagi. Oleh karena itu, tangannya langsung meremas, dan dia segera tersadar dari linglungnya. Dia ingin berhenti ketika dia menyadari bahwa napas Li Wan Er juga bertambah cepat. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat secara tidak mencolok dan menyadari bahwa wajah Li Wan Er menjadi lebih merah dari biasanya. Adegan ini, ditambah dengan reaksi Li Wan Er, seperti Ibel 15 yang langsung muncul dari tubuh Wang Bao Le. Dia mengedipkan matanya dan memikirkan apakah itu merupakan dorongan dari Li Wan Er. Lupakan, aku melakukan semua ini untuk menyelamatkannya. Bukan masalah besar mengorbankan diriku sendiri. Bagaimanapun juga, saya, Wang Bao Le, bukanlah orang yang egois. Dengan pemikiran seperti itu, Wang Bao Le berencana untuk melanjutkan tetapi segera menyadari bahwa wajah Li Wan yang memerah sepertinya menunjukkan tanda-tanda kembali normal. Oleh karena itu, dia tanpa sadar meremas tangannya lagi, dan seketika, tubuh Li Wan bergetar saat wajahnya memerah lagi. Apa yang sedang terjadi? Wang Bao Le memperhatikan Li Wan Er, dengan wajah memerah dan mata tertutup, tetap diam. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan meskipun dia tidak merencanakannya, tangannya yang besar mulai menjelajah. Tubuh Li Wan Er langsung membeku, tapi dia tetap diam dan tidak menolaknya. Hal itu membuat Wang Bao Le mulai bernapas dengan berat, dan tak lama kemudian, suara dingin Li Wan yang biasa bergema di gua bawah tanah. Jika Anda tidak ingin ada bagian dari diri Anda yang hilang setelah kami diselamatkan, Anda dapat melanjutkan. Suara itu begitu dingin sehingga Wang Bao Le langsung membeku saat mendengarnya. Dia berdehem dan tidak berani melanjutkan setelah memikirkannya dengan cermat. Begitu saja, keduanya terdiam di gua bawah tanah yang tak bersuara. Yang tersisa hanyalah suara nafas mereka yang terus bergema dan suara lolongan di luar, yang membuat mereka berpelukan semakin erat. Berlalunya waktu pun seakan melambat. Setelah beberapa saat, Li Wan Er tiba-tiba berbicara. Membicarakan tentang dirimu sendiri. Kudengar kamu hampir menghabisi Li Siu di bulan. Aku menghabisinya. Orang itu mengira aku penurut dan ingin menghabisiku. Saya bermurah hati untuk membebaskannya. Wang Bao Le tidak senang mendengar pertanyaan Li Wan Er. Setelah memikirkannya, dia memberitahu Li Wan Er tentang apa yang dia alami di bulan, kecuali beberapa informasi penting tentang dirinya. Dengan cara ini, keduanya berbincang sambil mencari kehangatan satu sama lain di gua bawah tanah. Wang Bao Le berbagi lebih dulu, diikuti oleh Li Wan Er. Akhirnya, malam berlalu. Pada pagi hari kedua, saat kabut berwarna darah menghilang secara bertahap, Wang Bao Le dan Li Wan Er segera merasakan bahwa spirit Ki di dalam tubuh mereka pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, dengan pulihnya spirit Ki, penglihatan mereka perlahan-lahan kembali jernih dari kabur, dan dari pandangan kusam menjadi cerah. Pemulihan spirit Ki membuat keduanya tidak perlu mencari kehangatan satu sama lain. Oleh karena itu, Li Wan Er meninggalkan pelukan Wang Bao Le tanpa keraguan. Dia berdiri, tidak peduli apakah Wang Bao Le sedang menatapnya, dan, dengan punggung menghadap dia, mengenakan pakaiannya. Melihat tampilan belakang Li Wan Er, jantung Wang Bao Le, yang telah kembali tenang, mulai berdetak kencang lagi. Dia buru-buru memakai pakaiannya. Setelah mereka berdua berpakaian lengkap dan rapi, Li Wan Er berbalik, tampil seperti sebelumnya dengan sosok I, sikap dingin, dan tatapan jauh yang seolah membuat semua orang menjauh. Dia kembali ke gunung es arogan yang tidak akan mencair, sama seperti sebelumnya. Wang Bao Le, jika kamu membocorkan sedikitpun tentang apa yang terjadi di sini, Li Wan Er terdiam saat rasa dingin melintas di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghancurkan dinding dengan keras, dan segera, bebatuan di dinding itu berubah menjadi abu. Budidayanya, yang berada pada tingkat pembentukan fondasi yang sempurna, naik ke tingkat performasi inti dan langsung meletus. Wang Bao Le mengerutkan kening sambil mencibir di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia seharusnya mengatakan itu, tetapi Li Wan Er telah mencuri kata-katanya. Dia ingin berbicara, tetapi pada saat itu, kapak perang raksasa muncul di tangan Li Wan Er. Kapak perangnya adalah, persenjataan Darmik kelas 7. Melihat persenjataan Darmik, Wang Bao Le menarik nafas dalam-dalam dan berkedip. Dia tidak berpikir akan memalukan untuk menurutinya saat ini, jadi dia menamparkan dadanya. Yakinlah, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal ini bahkan jika mereka memukuli saya sampai mati. Li Wan Er menatap Wang Bao Le dengan dalam dan penuh arti ketika dia mendengar apa yang dikatakannya. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan gua. Bagian belakang sosoknya melengkung rapi dan indah, dan aura yang terpancar dari tubuhnya sangat dingin seperti gletser. Matanya memperingatkan orang lain untuk menjauh, menjauh darinya. Wang Bao Le menjadi cemberut. Bagaimanapun juga, aku memang menyelamatkan nyawanya. Bagaimanapun, kami berdua memanfaatkan satu sama lain tadi malam. Saya juga dimanfaatkan. Beraninya dia mengancamku. Wang Bao Le membara karena amarah dan ketidakadilan. Setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan bahwa dia tidak perlu mengungkapkan pemikiran jujurnya. Ini adalah langkah strategis. Kepura-pura kelemahan, taktik untuk mengelabui musuh, itu bukanlah kelemahan atau kepengecutan yang sebenarnya di pihaknya. Pikiran itu memperkuat kepercayaan dirinya, dan dia berjalan keluar gua dengan tangan di belakang punggung. Dia muncul di dunia yang diterangi matahari dan berlangit cerah yang dikelilingi oleh es dan salju. Tidak seperti tadi malam. Tak ada tanda-tanda pembusukan, membuat kabut dan angin berwarna darah tadi malam serasa seperti mimpi. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Tapi faktanya, mereka punya. Wang Bao Le dan Li Wan Air sangat yakin akan hal itu. Saat mereka berdiri diam, mereka sangat merasakan keanehan yang terjadi di Mars. Mereka tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa setiap saat yang mereka habiskan berdiri di sana berbahaya. Li Wan Air mengambil kapal penjelajahnya dengan tergesa-gesa, dan Wang Bao Le segera melompat ke kapal. Di bawah kemudi Li Wan Air, kapal penjelajah itu berlari dengan kecepatan yang mencengangkan menuju kota Mars. Cincin transmisi suara mereka kembali online. Selama perjalanan pulang mereka, Wang Bao Le dan Li Wan Air menerima banyak pesan. Wang Bao Le telah menerima berita dari Lin Tianhao dan guru lain dari Akademi Kabut Gunung Dao, serta transmisi dari Jin Duoming dan beberapa pengirim anonim. Pemimpin sekte perguruan tinggi Ethereal Dao juga telah mengiriminya banyak transmisi. Ketika Wang Bao Le melihatnya, dia buru-buru membaca semuanya dan segera membalasnya. Kemudian, dia melihat transmisi Jin Duoming, dan alarm langsung melintas di wajahnya. Tadi malam, sepertiga Mars tertutup kabut dan angin berwarna darah. Wang Bao Le mengangkat kepalanya karena khawatir dan kaget. Dia memandang Li Wan Air dan menemukan ekspresi wajahnya sama suramnya. Jelas, dia telah menerima rincian lebih lanjut tentang apa yang terjadi karena status dan jabatannya. Wang Bao Le menebak dengan benar. Li Wan Air adalah salah satu orang utama yang bertanggung jawab atas Ordo Disiplin Koloni, jadi dia telah menerima informasi terkini yang komprehensif tentang situasinya. Ia mengetahui bahwa meski kabut telah menyebar di lokasinya, lebih dari separuh wilayah yang terkepung oleh fenomena tersebut saat ini masih tertutup kabut. Li Wan Air memikirkan betapa anehnya seluruh situasi dan efek mengerikan dari kabut berwarna darah, dan dia menyadari gawatnya situasi tersebut. Jika mereka tidak menyelesaikan masalah ini, potensi bencana akan tetap menunggu untuk meledak lagi. Kali ini muncul di luar kota koloni. Jika itu muncul di dalam kota lain kali. Raut wajah Li Wan Air menjadi serius saat dia membayangkan kejadian itu. Dia meningkatkan kecepatan penjelajah dan memaksanya melaju lebih cepat. Ia meraung saat berlari ke depan. Dia tahu bahwa akan ada segudang pekerjaan terkait kabut misterius yang menunggu dia dan timnya untuk menyelidiki dan menanganinya. Wang Bao Le mencoba menenangkan pikirannya. Dia mengerutkan kening sambil menatap cincin transmisi suaranya. Salah satu pesan yang dia terima berasal dari guru akademi, memberitahukan bahwa militer datang mencarinya tadi malam. Saat dia tidak ada, mereka malah mengambil Lin Tian Hao. Akademi tidak yakin dengan alasan pastinya. Wang Bao Le segera mengeluarkan cincin transmisi suaranya dan mengirim pesan ke Lin Tian Hao. Tetapi dia menerima radio diam. Jelas bahwa komunikasi Lin Tian Hao dengan dunia luar telah terputus. Setelah hening beberapa saat, Wang Bao Le berbalik ke arah Li Wan Air. Tadi malam, militer datang mencari saya di akademi. Mereka akhirnya mengambil wakil dekan saya. Anda memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi. Tahukah kamu mengapa mereka melakukan itu? Li Wan Air mengerutkan kening. Dia melirik ke arah Wang Bao Le. Biasanya, dia akan mengabaikannya, tapi saat ini, setelah beberapa saat hening, dia mengeluarkan cincin transmisi suaranya dan menanyakan beberapa pertanyaan. Setelah beberapa saat, tanpa menoleh, dia berbicara dengan tenang. Kemarin malam, saat kabut dan angin berwarna darah muncul, tujuh desa aneh juga muncul. Berdasarkan penilaian yang dilakukan melalui formasi susunan kami, tingkat bahaya dianggap relatif rendah. Gubernur memerintahkan pihak militer untuk mengirimkan tujuh tim untuk mensurvei dan menyelidiki daerah tersebut. Itu karena pemindaian awal telah menunjukkan sisa-sisa formasi susunan dan harta Dharma di desa-desa. Setiap tim harus didampingi oleh seorang penggarap formasi arai serta seorang penggarap persenjataan dharmik. Wang Bao Le menyadari apa yang terjadi ketika mendengar itu. Dia tidak bisa tidak khawatir karena Lin Tianhao telah menggantikan tempatnya untuk misi. Dia teringat betapa menakutkannya kabut dan angin berwarna darah dan kecemasan serta kekhawatiran muncul di hatinya. Ia memikirkan kembali bagaimana langkah militer saat ini. Bahkan Gubernur pun mengetahui hal tersebut. Mungkin dia terlalu memikirkan banyak hal. Militer akan memastikan mereka sepenuhnya siap dan diperlengkapi untuk misi tersebut. Mereka pasti yakin akan keberhasilan misi mereka. Li Wan R sepertinya menyadari kekhawatiran Wang Bao Le. Setelah hening beberapa saat, dia berbicara dengan santai. Setiap tim diberi seorang penggarap ranah formasi inti untuk mempertahankan benteng. Tentu saja, ketika militer menjalankan misi apapun, semua berita dan komunikasi akan ditutup. Peserta misi tidak diperbolehkan menghubungi siapapun di dunia luar. Apa yang saya sampaikan kepada Anda sekarang sangatlah rahasia. Jika kamu membocorkannya. Saya tahu, saya tahu. Dinding batu di dalam gua itu, kan? Itulah yang akan terjadi pada saya. Saya mengerti. Wang Bao Le menghela nafas lega ketika mendengar apa yang dikatakan Li Wan R. Dia menatapnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak seburuk itu. Li Wan R mendengus. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menekan kapal penjelajahnya untuk terbang lebih cepat. Dalam kurun waktu singkat, mereka mencapai tepi kota koloni Mars. Namun sebelum mereka memasuki kota, Li Wan R mengutak atik konfigurasi kapal penjelajah tersebut. Cahaya hitam tiba-tiba muncul dan menyelimuti kapal pesiar itu saat ia menembus formasi susunan kota. Ia memasuki zona pinggiran kota, zona 36, dan tiba-tiba berhenti di sebuah gang kecil yang terpencil. Ayo pergi. Wang Baole tahu bahwa dia tidak ingin orang lain melihat mereka bersama. Dia tidak membuang waktu dengan kata-kata dan melompat dari mobil. Bahkan sebelum dia mendarat, kapal penjelajah itu meraung dan melaju ke kejauhan. Saat Wang Baole menyaksikan mobil itu melaju kencang di kejauhan, sebuah kesadaran muncul di benaknya. Tidak ada yang akan mengetahui apa yang terjadi di antara mereka berdua tadi malam, itu sudah menjadi rahasia mereka. Baiklah, aku tidak akan menghajar Li Siu saat aku bertemu dengannya lagi. Wang Baole menggelengkan kepalanya. Dia mengambil kapal penjelajahnya sendiri dan menuju Akademi Kabut Gunung Dao, tiba dengan cepat. Dia tidak merasakan ada yang salah atau berbeda. Para guru mengajar seperti biasa, dan para siswa berkultivasi atau menghadiri kelas seperti biasa. Jelas sekali bahwa berita tentang kabut dan angin berwarna darah telah ditutup-tutupi. Kecuali beberapa orang terpilih, tidak ada orang lain yang tahu tentang hal itu. Wang Baole hanya mengetahui situasinya karena apa yang Jin Duoming bagikan dengannya. Saya harap semuanya berjalan baik untuk Tian Hao. Wang Baole menghela nafas setelah kembali ke Akademi. Dia tahu tidak ada gunanya khawatir, jadi dia mengesampingkan kekhawatirannya, fokus pada penanganan masalah sekolah dan juga kultivasinya. Ia terus mengawasi setiap perubahan di Mars. Untuk memastikan dia menerima kabar terkini, dia banyak menghubungi orang tua muridnya. Beberapa di antaranya berasal dari militer. Ketika mereka menyadari bahwa dia mengetahuinya, mereka mengisyaratkan bahwa mereka akan segera memberitahunya ketika mereka menerima kabar tentang ketujuh tim tersebut. Setelah menunggu beberapa hari, Wang Baole menerima kabar. Dari tujuh tim, satu sudah kembali. Mereka membawa informasi yang tidak diketahui rahasianya oleh Wang Baole. Ada juga pembaruan yang sering dilakukan dari tim lain. Mereka tampaknya aman, namun karena komplikasi tertentu, mereka memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan misi sebelum mereka dapat kembali. Hal yang sama terjadi pada tim enam, di mana Lin Tianhao menjadi bagiannya. Pada saat itu, Wang Baole akhirnya bisa menghela nafas lega. Dia menenangkan dirinya dan melanjutkan latihan Lightning Dao volume pertama. Dia ingin mencapai puncak ranah yayasan pendirian tahap menengah sesegera mungkin. Setelah itu, dia akan mampu menerobos dan maju ke ranah yayasan pendirian tahap akhir. Dia hampir selesai dengan garis besar utama cetak biru bentengnya. Yang hilang adalah detail-detail halusnya. Kerangka umum dan pendekatan desain telah ditetapkan. Selain menyempurnakan desainnya, ia juga perlu mendapatkan konstruksi boneka yang cukup. Dia mengalihkan fokusnya ke pembuatan boneka. Hari-hari berlalu saat dia tenggelam dalam penelitiannya, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Sesekali kabar dari orang tua muridnya menyebutkan bahwa ketujuh tim itu baik-baik saja. Dalam dua minggu itu, dua tim telah kembali. Tujuh hari berlalu, Wang Baoleh sedang bermeditasi ketika tim keempat kembali. Tiba-tiba, dari dalam gelang penyimpanannya, terdengar suara kicau. Suara apa itu? Wang Baoleh membeku. Tiba-tiba dia membuka matanya dan menatap gelang penyimpanannya dengan kaget. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia membukanya dan mulai memisahkan isinya. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia mengeluarkan sebutir telur. Itu sebesar telapak tangannya. Itu adalah telur monster yang dia terima dari instruktur selama Kambudidaya 100 bibitnya. Dia masih ingat bahwa instruktur telah memberitahunya bahwa telur itu telah ditemukan di lautan binatang dan mereka tidak tahu telur itu akan menetas menjadi apa. Selain Wang Baoleh, Kong Dao juga menerima sebutir telur. Wang Baoleh telah membawa telur itu kembali ke Ethereal Dao College dan mengatur seseorang untuk menetaskannya. Masa inkubasinya cukup lama, dan telur tersebut akhirnya menunjukkan tanda-tanda menetas sesaat sebelum perjalanannya ke Mars. Dia baru saja melemparkannya ke gelang penyimpanannya. Namun, karena rangkaian peristiwa yang terjadi setelah kedatangannya di Mars, dan fakta bahwa telur tersebut belum benar-benar menetas, ia hampir melupakan keberadaannya. Sekarang setelah dia mengeluarkannya dari gelang penyimpanannya, dia bisa melihat retakan pada cangkangnya. Gelombang energi roh di alam nafas sejati terpancar dari telur. Sepertinya akan menetas kapan saja. Sudah berada di alam nafas sejati ketika baru saja menetas. Wang Baoleh kaget dan menjadi bersemangat. Aku ingin tahu seperti apa bentuknya. Itu pasti seekor burung. Ini tampak seperti telur burung. Mungkin itu adalah burung condor suci legendaris yang sangat menakjubkan dan terlihat setampan saya. Wang Baoleh sangat senang dengan kemungkinan menetaskan burung condor suci yang indah dari telurnya. Dia tidak bisa tidak mengingat ketika dia masih berada di alam bela diri kuno, dia telah melihat monster bersayap yang agung dalam perjalanan pulang. Monster bersayap itu pada akhirnya dibasmi oleh seseorang, tapi itu tidak menghentikan Wang Baoleh untuk membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dalam benaknya, dia melihat dirinya di masa depan berdiri di punggung seekor burung condor suci yang besar. Mata tajam sang condor menatap dunia di bawahnya. Dia berdiri, dengan tangan di belakang punggungnya, dan menatap tanah di bawah kakinya. Itu akan menjadi pemandangan yang mengesankan. Ia sudah berada di alam nafas sejati saat lahir. Itu luar biasa. Potensinya hampir sama besarnya dengan saya. Wang Baoleh diliputi kegembiraan. Dia menunggu dengan gembira di samping telur. Menyaksikan burung condor suci miliknya menetas dan tiba di dunia ini jauh lebih menarik daripada berkultivasi atau menyelesaikan cetak biru bentengnya. Wang Baoleh menyaksikan dengan penuh harap saat kulit telurnya pecah. Kegembiraannya bertambah seiring kicauannya semakin keras. Aku harus memberinya nama. Kedengarannya bagus. Wang Baoleh bertukar pikiran dengan marah. Dia berpikir keras tentang nama yang akan diberikan kepada condor suci yang akan segera lahir. Sebuah nama yang unik dan enak didengar. Merah kecil. Hitam kecil. Telur besi. Wang Baoleh menggaruk kepalanya. Menurutnya semua nama itu terlalu umum. Itu tidak cocok dengan gambaran mengesankan dari burung condor sucinya. Wang Baoleh menghabiskan banyak upaya untuk mencoba menemukan sebuah nama. Dia berpikir lama sekali tetapi masih belum bisa memutuskan mana yang menurutnya terbaik. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, retakan yang melapisi telur monster itu umumnya menyebar ke seluruh cangkangnya. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi kresek, dan sepotong kulit telur seukuran kuku jari tangan terjatuh. Pikiran tentang nama segera hilang dari benak Wang Baoleh, dan napasnya terhenti sejenak. Dia segera menoleh, dan sebuah kaki berbulu terentang dari lubang telur. Itu kaki condor. Mata Wang Baoleh berbinar. Dia bangkit dengan penuh semangat, tapi dia segera mulai merasa ragu. Kakinya tampak jauh lebih besar dari apa yang diharapkan pada seekor condor. Sepertinya ada yang tidak beres, saat Wang Baoleh semakin ragu, bagian lain dari telur itu pecah. Kaki lainnya didorong keluar. Wang Baoleh tercengang. Dia menatap kaget pada kedua kaki berbulu dan terentang yang menendang-nendang saat mereka menjuntai di telur. Kenapa aku merasa ini bukan cakar tapi, kuku. Wang Baoleh menghirup udara dingin. Dia punya firasat buruk tentang ini dan tiba-tiba menggigil. Terdengar suara retakan lagi. Cangkang telur mulai retak di tempat lain. Kaki ketiga, lalu kaki keempat menjulur keluar dari telur. Wang Baoleh benar-benar linglung saat dia menatap keempat kaki yang menjuntai keluar dari telur. Bagaimana burung condor suci bisa berkaki empat? Ini pasti hanya lelucon. Wang Baoleh sedikit bingung saat ini. Pikirannya campur aduk. Semakin banyak bagian kulit telur yang mulai retak dan rontok. Mereka berderak keras. Akhirnya, kepala basah dan berbulu yang hanya sedikit lebih besar dari kakinya muncul dari dalam telur dan semacam cairan mulai menetes dari kepalanya. Hewan yang baru lahir itu berjuang untuk membuka matanya dan melihat dengan jelas dunia baru ini. Wang Baoleh berdiri di depannya, napasnya bertambah cepat dan matanya melebar saat dia menatap kepala monster kecil itu. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dengan dua telinga panjang, wajah panjang, mulut panjang, aku tidak percaya ini sebenarnya. Anak satu, di tengah keterkejutan Wang Baoleh, binatang kecil itu akhirnya membuka matanya. Ia mengamati sekelilingnya dari dekat, dan ketika ia melihat Wang Baoleh, sepertinya ia menyukai dia. Ini mengeluarkan suara pertamanya. Itu mungkin kecil, hanya seukuran telapak tangan, tapi masih berada di alam nafas sejati. Meskipun baru menetas, suaranya cerah dan menusuk, dan terdengar keras di dalam ruangan. Wang Baoleh memukul keningnya. Perbedaan antara kenyataan dan cita-cita terlalu besar. Telur monster itu benar-benar menetas menjadi seekor keledai. Dan bukan hanya keledai, tapi keledai jantan. Keledai. Wang Baoleh hampir menjadi gila. Dia tidak bisa mempercayainya. Kebanyakan telur akan menetas menjadi monster bersayap, dan dia akan baik-baik saja dengan ular, tapi itu adalah keledai. Wang Baoleh selalu berpikir bahwa keledai dilahirkan dan tidak menetas. Keledai kecil itu sepertinya tidak merasakan rasa frustrasi dan kekesalan Wang Baoleh. Setelah berjuang keluar dari cangkangnya, ia gagal berdiri kokoh. Kakinya menyilang, dan jatuh ke lantai. Ia meluncur di lantai dan mencoba yang terbaik untuk berdiri. Setelah sekian lama, akhirnya ia berhasil mengangkat kedua kaki depannya. Setiap kali ia mencoba untuk meletakkan beban pada kaki belakangnya, ia akan terjatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Setelah beberapa kali mencoba, keledai itu akhirnya berhenti. Telinganya terkulai, dan ia menatap Wang Baoleh dengan tatapan bingung. Kemudian, ia melihat kulit telur di sebelahnya. Dengan gigitan tiba-tiba, ia mengunyah sebagian kulit telurnya. Kulit telurnya rasanya lumayan enak. Mata keledai itu berbinar. Ia tergeletak di lantai dan mulai mengunyah. Saat Wang Baoleh menatapnya dengan cemberut, ia selesai memakan seluruh kulit telur. Bahkan cairan di lantai telah dijilat hingga bersih. Setelah selesai, masih terasa lapar. Ia menatap Wang Baoleh dengan mata besarnya, berkedip dan mengembik. Putra, wajah Wang Baoleh menjadi gelap. Dia tahu seperti itulah suara keledai. Bagaimanapun juga, dia masih merasa ada yang aneh dengan tangisan itu. Keledai kecil itu melihat kurangnya reaksi Wang Baoleh dan tampak panik. Ia berteriak lebih keras lagi. Putra, kepala Wang Baoleh membengkak saat dia menatap keledai yang tergeletak di lantai, menendang kakinya dan meneriakinya. Dia meraih keledai itu dan menariknya ke depannya. Dia menatap keledai itu dengan marah. Berhentilah mengatakan itu. Putra, putra, keledai itu tidak berhenti. Tangisannya semakin keras. Wang Baoleh tenggelam dalam suasana hati yang buruk saat menyaksikan pemandangan di depannya. Itu melampaui apa yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia menghela nafas. Dia tidak punya apapun yang cocok untuk dimakan keledai itu, tetapi tangisannya terlalu memekatkan telinga. Wang Baoleh mengeluarkan makanan ringan yang dibelikan Li Yi untuknya, mengambil segenggamnya dan membuangnya. Begitu dia melepaskan camilannya, keledai kecil itu kembali terjatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Ia melihat makanan ringan dan berhenti meringkik, merangkak menuju makanan ringan dengan susah payah. Itu segera menjadi dekat. Tanpa merobek kemasannya, ia menelan makanan ringan utuh, kemasan dan semuanya. Ia segera menghabiskan semua makanan ringan yang diberikan Wang Baoleh padanya. Saat itulah ia kembali terkapar di lantai, merasa puas, memejamkan mata, dan tertidur. Wang Baoleh menatap keledai yang mendengkur dan tiba-tiba merasa lelah. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Dia mengabaikan keledai itu dan duduk bersila, berniat menggunakan kultivasi sebagai sarana untuk melepaskan rasa frustrasi batinnya. Tidak butuh waktu lama, satu hari baru saja berlalu sebelum Wang Baoleh yang sedang bermeditasi mendengar tangisan keledai yang terdengar di samping telinganya lagi. Putra, Wang Baoleh mengejang. Dia membuka matanya dengan pasrah. Namun ketika dia melihat keledai itu, dia mengeluarkan suara terkejut. Ini sebenarnya berkembang begitu cepat. Wang Baoleh sedikit terkejut. Keledai itu telah tumbuh beberapa ukuran lebih besar dibandingkan beberapa hari yang lalu. Benda itu seukuran tikus dan bisa dipegang di telapak tangannya. Sekarang, dia harus memegangnya dengan dua telapak tangan, karena ukurannya hampir sama dengan kelinci. Setelah berpikir beberapa lama, Wang Baoleh melemparkan beberapa kantong makanan ringan lagi ke dalamnya. Keledai kecil itu bangkit, meringkik sambil mengunyah dengan gembira. Wang Baoleh menghela nafas saat mendengarnya meringkik. Dia belum menetaskan warbis sama sekali. Dia telah menetaskan seekor binatang buas yang akan memanjat seluruh kepalanya. Dua minggu berlalu, selama dua minggu itu, keledai akan meringkik setiap kali lapar, dan setelah makan, ia akan tidur. Itu tumbuh pada tingkat yang bahkan Wang Baoleh anggap tidak percaya. Keledai itu tidak lagi sebesar kelinci, tetapi telah tumbuh sebesar kuda poni kecil. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan matanya yang besar serta telinga yang panjang memberikan penampilan yang mengemaskan, asalkan dia tidak meringkik. Percepatan pertumbuhannya juga menyebabkan peningkatan kekuatannya. Ia akhirnya bisa berdiri dengan keempat kakinya, dan ia berlarian di kediaman Wang Baoleh sepanjang hari. Wang Baoleh bisa menerima semua itu. Apa yang menurutnya tidak dapat diterima adalah nafsu makan keledai yang sangat besar. Giginya kuat, dan perutnya seperti lubang hitam. Ia bisa menggigit apa saja dan mencerna apa saja. Dalam dua minggu itu, semua makanan ringan yang dibeli liyi untuk Wang Baoleh habis. Ia bahkan mulai mengunyah furniturnya. Dalam periode itu, setiap kali Wang Baoleh mengakhiri meditasinya dan membuka matanya, dia akan melihat perabotannya kehilangan satu kaki atau kamarnya tidak memiliki pintu. Akhirnya kediamannya dikosongkan dari seluruh perabotan. Wang Baoleh hampir menjadi gila. Dia menyadari dia mungkin tidak mampu membeli keledai hitam itu dalam waktu lama. Dia menatap keledai yang menelan seluruh pintu lemari pakaiannya dan berteriak dengan marah. Baiklah, teruslah makan. Ketika saatnya tiba ketika kamu tumbuh lebih besar, dan aku akhirnya tidak mampu memberi makanmu lagi, aku akan memanggangmu dan mengubahmu menjadi makanan. Keledai kecil itu sedang mengunyah pintu lemari. Tampaknya merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya dengan ragu, menatap Wang Baoleh dengan polos. Tampaknya diyakini bahwa Wang Baoleh sedang mencoba melawannya untuk mendapatkan makanannya, sehingga ia panik dan makan lebih cepat. Dengan beberapa gigitan renyah, ia menelan seluruh pintu lemari. Sepertinya dia makan terlalu cepat dan hampir tersedak. Keledai ini sepertinya agak bodoh. Wang Baoleh tersenyum kecut. Dia menatap kediamannya yang luas dan menghela nafas panjang. Tidak ada lagi makanan ringan dan tidak ada lagi perabotan yang tersisa untuk dikunyah, namun nafsu makan keledai terus bertambah seiring dengan ukurannya. Hal ini menjadi semakin mengkhawatirkan. Ia akan terus meringkik sampai puas. Rasa frustrasi Wang Baoleh bertambah saat dia mendengarkan ringkikan yang tak ada habisnya. Akhirnya, dia memandangi keledai hitam kecil seukuran kuda poni yang meringkik itu dan menyadari bahwa meskipun dia menyembeli hewan itu, hewan itu tidak akan cukup untuk memberinya makan. Dia mungkin terus membesarkannya. Wang Baoleh mendengus memikirkan hal itu. Dia mengamati kediamannya yang kosong dan memutuskan untuk membawa keledai kecilnya berjalan-jalan. Mereka akan pergi dan membeli makanan ringan. Ketika dia meninggalkan pavilion ini, dia melihat keledai itu menatap ke pintu kediaman dan mengjilat bibirnya sendiri. Dia bisa merasakan sakit kepala datang. Dia tahu bahwa makhluk itu bertanya-tanya apakah pintu itu bisa dimakan. Wang Baoleh menjadi marah. Dia meraih keledai itu, melompat, dan mendarat tepat di punggungnya. Tubuh ramping Wang Baoleh melayang ke bawah, dan keledai kecil itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ia terus menendang-nendang kakinya, menggaruk lantai dengan marah sambil menangis. Putra, putra, kamu hanya memiliki sedikit kekuatan di dalam dirimu. Dalam dua minggu terakhir, Anda hampir membuat saya keluar rumah dan pulang. Kamu sudah menghabiskan semua makanan ringanku. Aku membesarkanmu dengan sia-sia. Wang Baoleh menjadi tidak senang melihat betapa tidak bergunanya keledai itu. Banyak siswa juga melihat pemandangan itu. Mereka semua merasa keledai itu memang terlalu lemah. Jin Duozi, khususnya, misi terpentingnya setiap hari bukanlah belajar atau berkultivasi, melainkan menguntit Wang Baoleh dan mencatat setiap gerakannya, dan melalui itu, mencari cara untuk memperkuat hubungannya dengan Wang Baoleh. Setelah melihat pemandangan dihadapannya, Jin Duozi segera berlari mendekat. Ayah Baptis, keledai ini tidak bisa melakukannya. Kamu sudah sangat kurus, tapi berat badanmu bahkan tidak bisa ditopang. Itu keterlaluan, Jin Duozi memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia menatap keledai itu. Dia tidak mempertanyakan dari mana binatang itu berasal. Di matanya, setiap kesempatan untuk menghujani Wang Baoleh dengan pujian dan pujian adalah hal yang bagus. Saat Jin Duozi melanjutkan penjilatannya, dan orang lain di sekitar mereka mulai bergumam dan saling berbisik, keledai itu mulai melotot. Tidak ada yang tahu apakah keledai itu memahami apa yang mereka katakan, tetapi keledai itu mulai meringkik dan, sedikit demi sedikit, berusaha berdiri. Wang Baoleh menatap Jin Duozi. Wang Baoleh dan Jin Duoming memiliki usia dan generasi yang sama, dan dia merasa senang jika Jin Duozi memanggilnya ayah baptisnya. Dia mengangguk, senang, Jin Duozi yang bersemangat mengawal Wang Baoleh saat Wang Baoleh mengendarai keledainya keluar dari Akademi Kabut Gunung Dao. Mereka meninggalkan sekolah, dan keledai melanjutkan perjalanan, terengah-engah saat anggota tubuhnya gemetar karena beban Wang Baoleh. Mereka terlihat kaget dari pejalan kaki di sekitarnya. Mereka menatap keledai kecil itu, lalu menatap Wang Baoleh. Mereka semua memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Kamu melihatnya, semua orang meremehkanmu. Mereka semua berpikir, keledai ini sangat lemah. Sepertinya ia bahkan tidak mampu menahan beban orang kurus. Wang Baoleh memukul kepala keledai itu, raut wajahnya menunjukkan kemarahan dan kekecewaan. Keledai itu sepertinya mengerti apa yang dikatakan Wang Baoleh. Tampaknya tergagap, lalu dengan ringkikan keras, menyerbu ke depan dengan kecepatan tinggi, Wang Baoleh masih telentang. Mata Wang Baoleh berbinar. Itu dia. Kamu bisa. Ayo. Wang Baoleh sangat gembira. Dia tidak menyangka keledai itu memiliki harga diri seperti itu. Dia mulai memuji keledai itu dengan gembira. Namun, keledai itu hanya mampu mempertahankan kecepatannya selama setengah jam dan segera kelelahan. Mereka bahkan belum melakukan perjalanan sejauh itu sebelum ia menangis tanpa henti dan tanpa kelaparan. Ketika melewati petak bunga, ia mencondongkan tubuh ke depan dan, dengan gigitan tiba-tiba, memakan sebagian petak bunga, melahap bunga dan rumput. Maksudmu ini juga berhasil. Wang Baoleh terkejut. Keledai itu sepertinya mendapatkan kembali kekuatannya. Ia membawa Wang Baoleh berjalan dan makan sambil berjalan. Ia akan menggigit pohon ketika melihat pohon, dan menggigit mobil yang diparkir lagi ketika melihatnya. Ketika tidak ada lagi yang tersisa untuk dimakan, ia membenamkan giginya ke tepi jalan dan memakan sebagian besar darinya. Wang Baoleh menjadi linglung saat melihat itu. Dia bahkan menjadi khawatir. Dia menoleh dan melihat ke jalan yang telah mereka lalui. Keledai itu telah meninggalkan bekas gigitannya pada segala sesuatu yang mereka lewati. Departemen disiplin segera tiba di tengah bunyi alarm. Wang Baoleh yang jengkel meringis dan membayar denda. Dia bahkan memperlihatkan slip identitasnya, dan mereka akhirnya melepaskannya setelah banyak bujukan dari pihak dia. Dia buru-buru membawa keledai itu kembali ke akademi. Setelah mereka kembali ke akademi, keledai melanjutkan kebiasaannya memakan makanan pertama yang dilihatnya. Para guru dan siswa semakin penasaran. Semua orang terkejut ketika mereka melihatnya menggigit patung yang berdiri di lapangan umum sekolah. Ya Tuhan, giginya terbuat dari apa? Itu, dia benar-benar berhasil menggigitnya. Kepala Wang Baoleh semakin membengkak di tengah keributan itu. Dia meraih keledai itu dan segera menyeretnya kembali ke kediamannya. Dia akhirnya menyadari betapa tidak rewelnya pemakan keledai itu. Tidak masalah apakah itu sesuatu yang bisa dimakan atau tidak. Selama ia lapar, apapun adalah makanannya. Makhluk apa ini? Setelah mereka kembali ke kediamannya, Wang Baoleh menatap keledai itu berlari menuju pintu kediamannya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan makhluk itu sebelum makhluk itu menancapkan giginya dan menggigit sebagian besar pintu. Kepala Wang Baoleh mulai berdenyut lagi. Pintunya terbuat dari logam, bukan kayu atau batu, tetapi keledai mengunya beberapa kali sebelum menelannya. Tampaknya rasa logamnya cukup enak, dan dia membuka mulutnya lebar-lebar, berniat untuk menggigitnya lagi. Wang Baoleh panik. Dia memutar telinga keledai itu dan menariknya ke samping dan mulai berteriak dengan marah. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Ini rumah saya. Apakah Anda mencoba memulai pemberontakan? Wang Baoleh meraung. Tampaknya hal itu membuat keledai ketakutan. Ia segera menutup mulutnya. Pecahan kecil dari bongkahan pintu yang telah digigitnya sebelumnya jatuh dari mulutnya dan mendarat di lantai dengan suara dentang yang keras. Ia menatap Wang Baoleh dengan tatapan polos di matanya. Wang Baoleh melihat reaksi keledai itu dan menyetujui perilakunya. Dia memarahinya beberapa saat lagi sebelum mengirimkannya ke salah satu sudut. Dia mendengus. Sambil mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengan keledai itu, Wang Baoleh mengeluarkan sekantong makanan ringan dari gelang penyimpanannya. Itu adalah makanan ringan yang dia sisihkan secara khusus. Dia baru saja akan memakannya. Pada saat itu juga, mata keledai itu membelalak. Kempat kuku kakinya menginjak lantai, dan dengan ledakan tiba-tiba dengan kecepatan mengejutkan yang bahkan melebihi kecepatan kilat, Ia muncul di hadapan Wang Baoleh. Sebelum Wang Baoleh sempat bereaksi, ia membuka mulutnya dan menutupnya pada saat berikutnya. Itu menelan seluruh makanan ringan Wang Baoleh. Wang Baoleh tercengang. Dia menatap tangannya yang kosong, bingung. Kemudian, dia mendongat dan melihat keledainya. Ia mengunyah dan balas menatapnya dengan tatapan polos yang sama di matanya. Dia menjadi gila saat itu juga. Bodoh! Kamu benar-benar berencana untuk memanjatku. Wang Baoleh menjadi marah. Dia harus menghukum keledai itu agar keledai itu belajar berperilaku setelah itu. Dia memanggil nyamuknya keluar. Sembilan nyamuk biasa langsung terbang dan menyerbu ke arah keledai. Mereka melesat seperti anak panah, mendekati keledai dalam sekejap. Dengungan mereka bergema di dalam ruangan, tetapi ketika mereka hendak menyengat keledai itu, mata keledai itu berbinar. Ia membuka mulutnya dengan cepat dan, hanya dalam beberapa suap, menelan kesembilan nyamuk tersebut. Ia berbalik dan membuat Wang Baoleh terlihat senang. Mata Wang Baoleh melebar, dan dia tersentak. Keledai itu cepat ketika mengambil makanan ringan dari tangan Wang Baoleh, tetapi perhatian Wang Baoleh tertuju pada makanan ringannya. Dia telah memperhatikan kecepatan keledai itu, tetapi dia tidak benar-benar menyadari betapa cepatnya keledai itu. Dia melakukannya sekarang. Ini mengejutkannya. Kemudian, dia teringat bahwa keledai itu sangat cepat ketika dia menungganginya di luar akademi. Sepertinya keledai ini sama sekali tidak berguna. Wang Baoleh merenung. Dia pikir ini mungkin bakat alami yang dimiliki keledai. Namun dia merasa tidak nyaman dengan betapa senangnya keledai itu terhadap dirinya sendiri. Masih ada kebutuhan akan pelajaran kalau tidak, keledai itu akan menjadi liar. Dia mendengus dan tiba-tiba berjalan mendekat dengan cepat. Keledai itu tidak diberi waktu untuk bereaksi sebelum Wang Baoleh berdiri di depannya dan menahannya dengan kuat. Saat mata keledai melebar, keempat kukunya menendang, dan meringkik tanpa henti, Wang Baoleh memanggil sembilan nyamuk itu lagi. Mereka mulai menyengat keledai itu. Setelah selusin bekas gigitan bengkak, Wang Baoleh akhirnya melepaskan cengkramannya pada keledai tersebut. Dia memperhatikan saat ia berusaha mati-matian dan gagal menggaruk rasa gatalnya, lalu berbicara dengan tenang. Ini hanya pelajaran untuk, sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, keledai itu meringkik keras dan berlari menuju pintu. Wang Baoleh menatap dengan mata lebar dan mulut terbuka saat ia mengunyah dengan cepat dan memakan seluruh pintu. Tampaknya tidak puas setelah menyelesaikan pintu dan berbalik ke arah kusen pintu. Butuh beberapa gigitan juga. Saat ia makan, selusin bekas gigitan bengkak di tubuhnya mulai menghilang. Wang Baoleh menatap dengan tidak percaya ketika keledai itu berdiri di samping reruntuhan pintu yang tidak ada dan menatap Wang Baoleh dengan puas. Ia mulai meringkik. Putra, putra, wajah Wang Baoleh menjadi gelap ketika dia mendengar keledai itu meringkik. Ekspresi yang ditampilkannya membuat Wang Baoleh ingin meninju wajahnya. Penampilannya menjadi tidak ramah ketika dia mulai mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan gerakannya yang paling kuat untuk menakut-nakuti keledai agar mengetahui siapa bosnya. Keledai itu bisa merasakan niat menghabisi yang terpancar dari pertimbangan Wang Baoleh. Ia berhenti meringkik sejenak dan menatap Wang Baoleh dengan mata polosnya. Seolah merasakan itu belum cukup, ia tiba-tiba berbalik dan menendang kakinya, berlari kencang dan melarikan diri. Masih mencoba lari, Wang Baoleh menjadi semakin marah. Dia segera mengejar, tetapi keledai itu berjalan sangat cepat. Saat ia berlari, ia terus menggigit apapun yang ditemuinya. Sebuah pohon muncul di depannya, dan saat keledai itu berlari melewatinya, ia menggigit batang pohon tersebut dan merobek sebagian besar batangnya. Kecepatannya meningkat saat ia menelan bongkahan pohon yang telah digigitnya. Pemandangan itu segera dilihat oleh banyak guru dan siswa, dan mereka semua terkejut. Mereka menyaksikan dengan mata terbelalak dan mulut menganga saat keledai itu berlari melintasi sekolah. Apapun yang ditemuinya, patung atau tepi jalan, petak bunga, atau bangunan, ia akan tenggelam ke dalamnya. Bahkan gerbang sekolah yang sangat mahal itu memakan beberapa gigitan. Seorang siswa telah mengeluarkan batu roh dari gelang penyimpanannya dan hendak membeli sesuatu di sekolah, tetapi begitu dia mengeluarkan batu roh, batu itu menghilang. Siswa itu linglung. Dia melihat bayangan melesat kekejauhan. Kekacauan menyebar ke seluruh sekolah. Wang Baole tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya, dan budidayanya meletus. Kekuatan fisiknya juga melonjak secara eksponensial, kecepatannya melonjak. Keledai itu cepat, tetapi budidayanya masih jauh di belakang Wang Baole. Wang Baole yang marah segera menyusul keledai itu dan meraih telinganya yang panjang. Namun keledai itu datang dari lautan binatang. Ini mungkin terlihat mengemaskan tetapi jauh di dalam tulangnya menyembunyikan sifat liar dan ganas. Sekarang sudah terpojok. Matanya memerah saat telinganya ditangkap, dan tiba-tiba ia menoleh dan mencoba menancapkan giginya ke pergelangan tangan Wang Baole. Kamu berani menggigitku. Wang Baole pernah marah sebelumnya, tapi dia lebih frustrasi daripada marah. Kilatan sedingin es melintas di matanya saat dia melihat keledai itu mencoba menggigitnya. Tiba-tiba ia menendang, kakinya mendarat tepat di selangkangan keledai. Keledai itu mengeluarkan jeritan yang keras dan menyakitkan. Ia jatuh ke tanah sambil menangis. Wang Baole menyerang dengan marah, tapi dia masih menunjukkan pengendalian diri. Dia mendengus, meraih telinga keledai itu, dan menyaretnya kembali ke kediamannya. Keledai itu tidak lagi kesakitan saat sampai di kediaman Wang Baole. Ia menjadi lemah lembut dan berbaring dengan patuh di tanah. Ketika melihat Wang Baole, itu dengan maksud untuk menyenangkan. Wang Baole menghentikan hukumannya ketika dia melihat ketaatan keledai itu. Ia tidak menyadari bahwa keledai itu hanya akan menjaga perilaku baiknya selama tiga hari. Tiga hari kemudian, ia bersorak dan menelan gerbang Wang Baole yang baru diganti. Kemudian, itu dibebankan ke sekolah. Ia meringkik dan membenamkan giginya dengan penuh semangat pada semua yang dilihatnya. Meskipun ditangkap oleh Wang Baole dan dipukuli, siklus tersebut akan berulang. Setelah tiga sampai lima hari berikutnya, ia akan menjadi bersemangat dan melakukan hal yang sama lagi. Hal ini membuat Wang Baole gila dan menakuti para guru dan siswa di seluruh akademi. Para guru dan siswa bahkan meramalkan dengan percaya diri. Binatang perang dekan, beri waktu satu bulan, tidak, dua minggu. Itu akan memakan segalanya dan apapun yang dapat ditemukan di sekolah dalam waktu itu. Dahi Wang Baole mulai berdenyut. Dia benar-benar merasa bahwa dia tidak membesarkan binatang perang tetapi masalah. Dia benar-benar mempertimbangkan apakah dia harus mendapatkan gelang monster. Namun gelang monster berbeda dari gelang penyimpanan itu adalah barang mewah dengan label harga yang mahal. Bahkan Wang Baole sangat sedih memikirkan biayanya. Bahkan para siswa dari pavilion penjinak binatang di Universitas Ethereal Dao memelihara binatang perang mereka di halaman belakang dan membiarkan mereka berkeliaran bebas, karena hanya sedikit yang mampu membeli gelang monster. Dengan kesulitan yang diberikan keledai ini, Wang Baole merasa bahwa dia tidak seharusnya mengeluarkan lebih banyak uang untuk itu. Itu baru menetas selama sebulan. Jumlah makanan yang dihirupnya, dikombinasikan dengan berbagai denda dan kompensasi uang yang harus dibayar Wang Baole, akan mampu membayar pembuatan Numinol Stresser kelas 5. Saya tidak mampu membelinya. Wang Baole mendidih dalam rasa frustrasinya. Dia mempertimbangkan untuk menyembelihnya, tetapi keledai itu benar-benar binatang langka. Dia terkoyak. Dia menghela nafas dan menatap pintu kediamannya dan keledai yang terus menggerogoti kusen itu seolah-olah ada semacam dendam terhadap benda mati itu. Wang Baole merasakan ketidakberdayaan menghampirinya untuk pertama kali dalam hidupnya. Faktanya adalah, keledai itu punya ingatan tentang ikan mas. Tidak peduli seberapa keras pukulan yang Anda berikan, ia akan kembali ke sifat aslinya beberapa hari kemudian. Saat Wang Baole merasa terjebak dalam situasi tak berdaya, transmisi Jin Duoming tiba seperti hadiah dari surga. Suaranya terdengar dari cincin transmisi suara Wang Baole. Baole, ku dengar kamu mendapatkan binatang langka. Saya mendengarnya sangat cepat dan memiliki karakter yang cukup. Mengapa tidak mengeluarkannya dan biarkan saya melihatnya? Jika kita berdua setuju, katakan saja harganya, dan aku akan membelinya. Wang Baole sama sekali tidak terkejut karena Jin Duoming mengetahui tentang keledai itu. Berita tentang keledai telah menyebar ke seluruh sekolah, apalagi baru-baru ini ia bermain-main dan bermain-main. Sudah diduga Jin Duoming mengetahuinya. Begitu Jin Duoming mengemukakan ide untuk membeli keledai, mata Wang Baole berbinar. Dia berbalik dan mengamati keledai yang masih menggerogoti kusen pintu, dan cahaya di matanya semakin terang. Aku tidak percaya Jin Duoming menunjukkan ketertarikannya pada keledai itu. Bagus, aku akan menukar keledai itu dengan persenjataan darmik kelas tujuh. Tidak, persenjataan darmik kelas delapan. Wang Baole menjadi bersemangat memikirkan hal itu. Saat dia memandangi keledai itu, matanya tidak lagi sekeras dulu. Sebaliknya, tatapan lembut menggantikan tatapan tajam. Tatapannya yang tiba-tiba sepertinya membuat keledai takut. Ia membeku dan sejenak berhenti mengunyah gerbang dengan antusias. Bongkahan kayu di mulutnya terjatuh, dan ia segera tergeletak di lantai dan menatap Wang Baole dengan mata polos. Jangan takut, nak. Suara Wang Baole lembut dan lembut. Dia berjalan dengan penuh semangat. Nada suaranya hanya membuat nafas keledai menjadi lebih cepat. Tiba-tiba ia menendang keempat kakinya dan berusaha melarikan diri, tetapi Wang Baole sudah lama terbiasa dengan kecepatannya yang luar biasa. Dia bergerak lebih cepat dari keledai dan menangkapnya. Untuk apa kamu lari? Ayo, ayo mandi. Jika kami akan menjual Anda, kami harus memastikan Anda terlihat bagus di hadapan pemilik baru Anda, kata Wang Baole bersemangat. Dia mengabaikan tendangan keledai yang terus-menerus dan membawanya ke kamar mandi sambil menyenandungkan nada ceria pelan-pelan. Dia tidak merasa kesulitan sama sekali saat dia menggosok bulu keledai yang gemetaran itu. Dia bahkan membacakan mantra dan mengeringkan keledai itu. Itu bukanlah akhir dari segalanya. Setelah berpikir beberapa lama, Wang Baole meminta tiga asisten kantornya untuk membawakan parfum. Di tengah tatapan aneh asisten wanitanya dan tatapan ngeri di mata keledai, Wang Baole menyemprot keledai itu dengan kabut parfum. Dia menarik seutas tali dengan penuh kepuasan dan mengikatnya di leher keledai. Lalu, dia membawanya keluar. Putra, keledai itu terus menangis di tengah jalan, ketakutan di matanya semakin meningkat. Jangan khawatir, kami tidak akan mengirimmu ke tukang daging. Wang Baole berbalik dan tersenyum lebar ke arah keledai itu. Dia menepuk kepala keledai itu. Sorot matanya yang lembut membuat si keledai ketakutan, membuatnya meringkik semakin keras. Putra, 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 ia terus menangis. Gelandangannya jatuh ke tanah dengan kuat, dan ia tidak bergerak satu inci pun. Ia bahkan memperlihatkan giginya, seolah menimbang akibat menggigit tali dan memakannya. Jika kamu berani memutuskan talinya dan kabur, aku akan mengubahmu menjadi keledai kasim pertama. Wang Baole berkata dengan dingin. Kata-katanya yang diucapkan dengan santai membuat tubuh keledai merinding. Ia segera berdiri, lalu menatap Wang Baole dengan kesedihan dan protes di matanya. Wang Baole telah lama menyadari bahwa keledai itu mengerti apa yang dia katakan, tetapi keledai itu terlalu sulit diatur dan pelupa. Dia berpikir persenjataan Darmi kelas 8 merupakan pertukaran yang adil untuk binatang itu. Antisipasinya semakin meningkat pada pemikiran itu. Dia memimpin keledai itu dan berlari menuju kediaman Jin Duoming. Mereka sepakat untuk bertemu di kediaman Jin Duoming di Mars, bukan di Akademi Roh Api, meskipun tempat itu juga terletak di zona 12. Wang Baole segera tiba dengan keledainya. Begitu sampai di tempat itu, dia melihat sebuah pavilion berlantai 3 di hadapannya. Dia tahu dia telah mencapai kawasan utama Mars. Luas tanah yang diambil pavilion 3 lantai itu begitu luas sehingga bisa digunakan untuk membangun hotel. Orang kaya, kegembiraan meraung di dalam diri Wang Baole. Ketika dia sampai di gerbang, dia segera mengirimkan transmisi ke Jin Duoming. Pintu segera terbuka, dan 3 pelayan wanita cantik dengan sosok yang agak rupawan menyambut Wang Baole. Mereka mengantarnya secara pribadi ke sebuah ruangan, lalu pergi. Wang Baole meraih tali yang mengikat keledai dan berdiri di ruang tamu lantai pertama kediaman itu. Nafasnya dan keledainya bertambah cepat. Mereka menatap kaget ke sekeliling mereka, kemewahan dan kemewahan ruang tamu telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Rak-rak panjang melingkar yang dibuat dari spirit wood mengelilinginya. Di rak ada banyak pil, dan salah satunya harganya mahal. Mereka dilindungi dalam botol pil bening, dan lampu sorot menyinari setiap botol, yang memancarkan aroma herbal yang harum. Harta karun luminous yang tak terhitung jumlahnya bahkan digantung di dinding sebagai barang dekoratif. Sofa, meja, dan kursi, serta perabotan lainnya, semuanya terbuat dari batu roh. Bahkan beberapa barang yang dibuat dari kayu tampak seperti harta karun langka yang pastinya berharga mahal. Tirainya dipintal dari benang roh dan lampunya terbuat dari batu roh yang dipoles, dan memancarkan cahaya lembut dan menenangkan. Terlebih lagi, spirit ki yang kuat meresap ke dalam ruangan. Wang Baole tercengang, begitu pula keledainya. Wang Baole menatap tanpa berkedip ke arah luminous treasures dan pil sementara keledai itu menatap ke sofa dan perabotan. Ia menundukkan kepalanya dan diam-diam mengendus mereka tanpa sepengetahuan Wang Baole. Matanya mulai bersinar terang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengjilat bibirnya. Kemudian, ia mempertimbangkan perilaku aneh Wang Baole hari ini dan memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Ia mengendalikan keinginannya untuk menggigit furnitur. Tak lama kemudian, saat keledai itu tidak bisa lagi mengendalikan desakannya, tawa terdengar dari lantai dua. Jin Duoming muncul di puncak tangga dan mulai menuruni tangga. Saudara Baole, selamat datang di tempat tinggal saya yang sederhana. Ini sedikit sederhana. Lagi pula, aku baru tiba di Mars. Saya harap Anda tidak menganggapnya terlalu memalukan. Wang Baole berdeham, dan dengan tangan di belakang punggung, dia melihat sekeliling. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah menyadari bahwa keledai itu telah membuat kaki furnitur menjadi basah karena jilatan, meninggalkan genangan air liurnya di lantai, perasaan mengharapkan yang lebih baik dari seseorang muncul di dalam hatinya. Saat Jin Duoming turun dari lantai dua, Wang Baole menendang keledai itu sementara Jin Duoming tidak memperhatikan. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Jin Duoming, tersenyum sambil mengangguk. Ya, memang agak kumu, kata Wang Baole menyetujui. Keledai yang baru saja dia tendang segera menegakkan telinganya, menatap Wang Baole dengan polos. Matanya tak terkendali mengarah ke meja di samping. Melihat perilaku keledai itu, Wang Baole terdiam saat memikirkan betapa bodohnya keledai itu. Pasti akan memalukan baginya jika dia membawa keledai itu ke depan umum di kemudian hari. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa Jin Duoming berpikir untuk membelinya, Wang Baole merasa lega. Saat dia menoleh untuk melihat Jin Duoming, senyumnya menjadi lebih cerah. Saat ini, Jin Duoming sedang mendekat. Mendengar kata-kata Wang Baole, dia mengangkat alisnya. Dia bersikap sopan sebelumnya. Kenyataannya, dia telah menaruh pemikiran dan upaya besar dalam segala hal di rumah besar ini. Biaya mendesainnya sangat mencengangkan, terutama untuk sofa yang menjadi favoritnya. Dia sangat kesal, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang Wang Baole, dia tahu bahwa Wang Baole adalah seseorang yang tidak dapat dia ajak bicara. Namun, dia masih ingin mendidik Wang Baole, dan karena itu menunjuk ke sofa sambil tersenyum. Memang, tidak ada yang mengesankan. Namun, sofa ini seharusnya bisa memotong secara sempit. Itu terbuat dari kulit raja binatang formasi inti dan dipelihara oleh darah roh para penggarap formasi inti selama bertahun-tahun. Bagian dalamnya tidak terbuat dari kayu melainkan tulang raja binatang. Oleh karena itu, sofa ini dapat dianggap sebagai perwujudan dari Bisking. Berkultivasi sambil duduk di atasnya menyelesaikan pekerjaan dengan setengah usaha. Setelah memberikan gambaran sederhana tentangnya, Jin Duoming tersenyum ketika dia melihat Wang Baole terengah-engah. Dia berhenti berbicara tentang rumahnya. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada keledai di samping Wang Baole. Hanya dengan melihatnya saja, mata Jin Duoming berbinar. Keledai itu memang terlihat cukup bagus, terutama setelah Wang Baole merapikannya, seolah mencoba mengemasnya. Bulu hitamnya berkilau, dan telinganya yang lurus dan tegak membuatnya tampak rentan, sementara matanya yang lebar memperlihatkan ekspresi polos dan keingin tahuan terhadap dunia. Hal ini membuat keledai itu menjadi sangat menarik. Oleh karena itu, hanya dengan sekali melihatnya, Jin Duoming menyimpulkan bahwa keledai kecil itu pastilah makhluk yang luar biasa. Perasaan kasih sayang tumbuh di hatinya, sehingga dia mengerutkan kening dan melihat ke arah Wang Baole ketika dia menyadari bahwa keledai yang tampak bingung itu sedang diikat dengan tali tebal. Rekan Daois Wang, mengapa kamu mengikat makhluk ini? Kendurkan dengan cepat karena Anda sudah di sini. Makhluk ini tampaknya memiliki spiritualitas dan terlihat relatif mudah. Jika Anda tidak memperlakukannya dengan baik, ia mungkin menganggap manusia sebagai musuh. Terlebih lagi, makhluk pada usia ini suka meniru pemiliknya. Sepertinya kamu bukan pemilik yang cocok untuk makhluk ini. Jin Duoming sedikit tidak senang. Lagi pula, baginya, jelas sekali bahwa Wang Baole menganiaya keledai itu. Mendengar kata-kata itu, Wang Baole segera mulai merasakan kemarahan muncul dalam dirinya. Namun, setelah mengingatkan dirinya sendiri bahwa Jin Duoming adalah seorang Taipan, dia merasa tidak perlu menyimpan dendam dengan Taipan kaya yang akan berbisnis dengannya. Sesuai dengan prinsipnya sebagai penjual yang bertanggung jawab, dia mengingatkan Jin Duoming. Izinkan saya mengatakan ini dulu. Keledai ini pelahap. Jika dia memakan sesuatu di sini setelah aku melepaskannya, itu bukan urusanku. Wang Baole merasa bahwa dia harus menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Jika tidak, jika Jin Duoming memintanya membayar kerugian apapun, dia tidak akan mampu menanggungnya. Mendengar kata-kata Wang Baole, Jin Duoming tertawa. Dia berbicara dengan tenang, dengan sedikit arogansi di matanya. Itu hanya makanan, bukan. Aku, Jin Duoming, tidak punya banyak, tapi aku punya banyak pil dan makanan. Jika ingin memakannya, biarkan saja. Tagih semuanya padaku. Lagi pula, aku telah memutuskan bahwa aku menginginkan makhluk ini. Mari kita negosiasikan harganya nanti. Jangan khawatir, saya, Jin Duoming, tidak akan pernah menarik kembali kata-kata saya ketika mengatakan ingin membeli sesuatu. Soal harganya, Anda pasti akan puas dengannya. Saat Jin Duoming berbicara, matanya tertuju pada keledai itu. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Wang Baole merasa lega setelah mendengar apa yang dikatakan Jin Duoming. Dia segera melepaskan tali yang diikatkan pada keledai itu dan berbicara dengan gembira setelah menepuk kepalanya beberapa kali. Baiklah, ini rumah baru memulai sekarang. Keledai yang terlepas dari talinya tampak sedikit ketakutan. Ia memandang Wang Baole, lalu Jin Duoming, bergerak mundur beberapa langkah dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Saat Jin Duoming menyaksikan reaksinya, dia merasakan sakit di hatinya sebelum memandang Wang Baole dengan tidak senang. Wang Baole berdehem dan hendak mendiskusikan harga jual keledai tersebut dengan Jin Duoming ketika mata keledai itu tiba-tiba berbinar saat menyadari apa yang terjadi. Tiba-tiba ia menjadi berani, matanya bersinar terang saat ia mundur dan mendekati pil yang diletakkan di rak kuno. Ia membuka mulutnya, langsung menghancurkan lapisan pelindung pil dengan giginya, sebelum menelannya utuh bersama dengan botol pilnya. Melihat apa yang terjadi, Wang Baole ingin memarahi keledai itu dengan keras, tetapi bahkan sebelum dia mengucapkan sepatah katapun, Jin Duoming, yang berdiri di samping, mulai memuji keledai kecil itu. Betapa mengesankannya makhluk kecil ini. Ia bergerak sangat cepat, dan mengabaikan lapisan pelindungnya. Ayo, makan apapun yang kamu suka di sini. Jin Duoming bersikap seolah-olah dia baru saja menemukan harta karun. Dia mematikan semua penutup pelindung rak kuno, memperlihatkan semua botol pil. Keledai itu tampak tidak percaya saat melihat pilnya, lalu ke Jin Duoming, terengah-engah. Dalam ingatannya sejak lahir, ia dipukuli setiap kali memakan sesuatu. Namun, ini adalah satu-satunya pengecualian di mana ia bisa melepaskan diri dan memakan apapun yang diinginkannya. Hal ini membuat keledai itu sangat gelisah. Itu berlari menuju rak. Dengan suara keras, ia menelan botol pil lagi. Wang Baole memutuskan untuk mengingatkan Jin Duoming ketika dia melihat apa yang terjadi. Ia benar-benar bisa memakan. Saat Jin Duoming mendengarkan, dia memiringkan kepalanya dan menatap Wang Baole, tersenyum dengan arogan. Kalau begitu, biarkan dia makan. Mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Taipan ini, Wang Baole merasa sesak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dia melihat keledai yang sedang mengunya botol pil, dia menjadi cemas. Dengan dorongan Jin Duoming, dan setelah menyadari bahwa untuk pertama kalinya, Wang Baole tidak berusaha mengendalikannya, keledai itu menjadi sangat gembira. Ia berteriak kegirangan, jeritannya bergema ke segala arah. Dalam kegembiraannya, ia menambah kecepatan dan mulai menyapu lantai pertama rumah Jin Duoming. Itu menelan semua botol pil. Keledai itu juga tidak melewatkan harta dharma yang tergantung di dinding. Setelah menemukan rasanya dapat diterima setelah beberapa suap, ia menelan beberapa keping harta dharma. Meskipun barang itu bukan miliknya, Wang Baole semakin malu saat melihatnya. Dia buru-buru berbicara. Jin Duoming, kita sudah sepakat. Kamu menginginkan keledai ini, jadi jangan menyesalinya nanti. Jin Duoming, yang terkejut ketika dia melihat keledai itu merobek Numino Stresser kelas 4 dengan giginya dan memakannya, hanya mengibaskannya. Tenang? Ya, aku akan memberimu persenjataan dharma sebagai ganti keledai itu. Wang Baole merasa lega mendengar kata-kata Jin Duoming. Dia berpikir dalam hati bahwa dia telah mendapatkan emas dengan kesepakatan ini. Pada saat yang sama, Jin Duoming, yang membelakangi Wang Baole, juga menunjukkan ekspresi kegembiraan di matanya saat dia memikirkan betapa berharganya kesepakatan itu bagi dirinya sendiri. Wang Baole selalu tajam. Namun, kali ini dia tetap merugi. Ini menunjukkan kekuatan pengetahuan. Kenyataannya, dia telah mendengar tentang bagaimana keledai itu memakan segala sesuatu yang terlihat saat berada di Akademi Kabut Gunung Dao. Namun, dia tidak menganggap itu sebagai masalah, karena menurutnya itu bukan hal yang luar biasa. Itu karena menurut berita yang diperoleh Trilunaris Corporation, binatang buas muda, terutama yang baru lahir, akan menjalani percepatan budidaya pertama. Dia jelas bahwa binatang muda pada tahap kritis ini akan membutuhkan nutrisi dan spirit ki dalam jumlah besar. Semakin banyak yang mereka ambil, semakin tinggi tingkat kultivasi yang bisa mereka capai selama lonjakan pertama ini. Namun, ada batasannya juga. Setelah binatang itu kenyang, ia tidak akan melanjutkan makannya. Dengan pemikiran itu, senyum Jin Duoming semakin lebar. Keledai itu seperti angin puting beliung, memakan semua pil di rak kuno, dan bahkan mulai menjilati perabotan seolah-olah sedang kelaparan. Jin Duoming melambaikan tangannya, dan dinding di sebelah kanannya menyusut ke dalam tanah, memperlihatkan ruang penyimpanan besar, di mana botol-botol pil dan potongan Numinous Treshers berada dalam tumpukan. Kerahang Wang Baole terjatuh. Keledai itu melengking kegirangan dan segera berlari ke ruang penyimpanan, makan seolah tidak ada hari esok. Jin Duoming berbicara dengan arogan dengan tangan di belakang punggung. Masih banyak lagi di sini. Sebenarnya saya juga ingin tahu berapa banyak yang bisa dimakan keledai ini. Melihat keledai itu berteriak kegirangan saat merusak ruangan, Wang Baole berkedip beberapa kali. Dia punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan berdehem. Saudara Jin, jangan pedulikan keledai itu. Bagaimana kalau kita menegosiasikan harganya? Jin Duoming tertawa saat mendengar kata-kata itu. Dia memandang keledai itu dengan kepuasan dan kasih sayang, sebelum menuju ke lantai dua bersama Wang Baole. Mereka duduk di sana, mendiskusikan harganya. Wang Baole secara simbolis menegosiasikan harga, tetapi akhirnya menetapkannya sebagai persenjataan Darmi kelas 7, bersama dengan beberapa bahan budidaya. Kedua belah pihak merasa puas dan hendak menyelesaikan kesepakatan ketika tiba-tiba, ledakan keras muncul dari lantai pertama. Di saat yang sama, beberapa penjaga dan pelayan wanita bergegas masuk, berseru tak percaya. Surga, apa yang terjadi di sini? Apakah ada pencuri? Ledakan keras dan keributan di lantai bawah menyebabkan jantung Wang Baole berdebar kencang. Dia segera berdiri, dan bahkan sebelum dia bisa mendesak Jin Duoming untuk menyelesaikan transaksi, Jin Duoming sudah menyerbu ke lantai pertama, dengan bingung. Inilah akhirnya, Wang Baole menamparkan keningnya dan menghela nafas panjang sambil buru-buru mengikuti Jin Duoming. Pikiran tentang bagaimana menyelamatkan situasi terlintas di benaknya, tetapi ketika mereka tiba di lantai pertama, Wang Baole menarik nafas dalam-dalam dan menyadari bahwa segala bentuk kompensasi tidak akan ada gunanya. Seluruh lantai pertama sama sekali berbeda dari saat mereka meninggalkannya. Ruang penyimpanan benar-benar kosong. Bukan hanya pil dan luminous stretchers yang hilang, bahkan raknya pun-pun lenyap. Ada juga parit yang panjang dan lebar di tanah tempat tembok itu sebelumnya diturunkan. Saat ini, tidak ada lagi tembok di tempat itu, sepertinya telah digali dengan paksa. Di saat yang sama, tembok lain yang berdiri di sekitarnya sepertinya telah runtuh. Ruang penyimpanan lain yang terungkap telah dirusak dan benar-benar kosong. Tidak akan menjadi masalah besar jika itu yang terjadi. Namun, di aula besar di lantai pertama, luminous stretchers yang tergantung di dinding telah menghilang. Tirai yang ditenun menggunakan benang roh telah hilang, dan hanya tersisa separuh lampu yang terbuat dari batu roh, dengan tanda-tanda jelas bahwa lampu itu telah dikunyah. Perabotan juga berserakan dan pecah berkeping-keping. Rak-rak kuno juga tidak luput dari bencana dan semuanya runtuh ke lantai berkeping-keping. Karpet dan beberapa bagian lantai juga rusak dengan bekas gigi yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya bagian dari seluruh lantai pertama yang tampak utuh sekarang adalah sofa favorit Jin Duoming. Menyaksikan segala sesuatu di depan matanya, Wang Baoleh merasakan sakit kepala berdebar kencang di kepalanya. Dia memandang Jin Duoming. Jin Duoming tercengang, tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ekspresi kebingungan muncul di matanya untuk pertama kalinya, tapi setelah dia samar-samar menyadari bahwa sofa berharganya masih utuh, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa memperlihatkan senyuman. Untunglah. Namun, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kulit sofa itu tenggelam, seolah ada sesuatu yang mengunyahnya dari dalam. Suara menusuk dari sesuatu yang robek terdengar, dan seketika, sebuah lubang muncul, dan kepala keledai muncul dari dalam. Ia mengabaikan Wang Baole, dan setelah memperhatikan Jin Duoming, ia berteriak kegirangan. Putra, putra, ceritan itu sangat keras dan energi. Pada saat yang sama, keledai telah mencapai terobosan dalam budidayanya, maju ke alam nafas sejati tingkat kedua dari tingkat pertama. Bulunya bersinar, dan terlihat lebih mengesankan. Jin Duoming menjadi kabur sekali lagi. Tubuhnya gemetar, napasnya terlihat semakin cepat, dan matanya melebar. Wang Baole memandang Jin Duoming, menarik napas dalam-dalam sebelum mencoba memujuknya. Kakak Jin, jangan gegabuh. Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Itu hanya makan-makanan. Pegang itu. Bahkan sebelum Wang Baole menyelesaikan kalimatnya, Jin Duoming sudah melompat dengan marah, berteriak dengan marah. Para penjaga dan pelayan di sekitar Jin Duoming segera menyerang keledai itu. Keledai yang jelas-jelas ketakutan itu berbalik dan buru-buru membenamkan dirinya ke dalam sofa. Suara retakan langsung bergema tidak seperti sebelumnya. Jin Duoming sangat terkejut, dan saat dia secara pribadi bergegas menuju keledai itu, terdengar ledakan keras. Struktur sofa langsung rusak. Saat itu, keledai itu sudah melarikan diri. Kecepatannya awalnya cepat, dan sekarang setelah mencapai terobosan dalam budidayanya, ia bahkan lebih cepat. Tampaknya ia juga salah menafsirkan situasi saat orang lain mengambil makanannya. Oleh karena itu, saat ia melarikan diri, ia buru-buru lari sambil memakan semua yang dilihatnya di sepanjang jalan. Perabotan yang berserakan juga ikut dikunyah, separuh lampunya juga dimakan, bahkan sofa pun kembali digigit. Bukan itu saja, setelah maju ke alam nafas sejati tingkat kedua, tampaknya ia dilengkapi dengan kemampuan yang luar biasa. Dengan belokan cepat, ia berhasil menghindari Jin Duoming dan kawan-kawan saat ia berlari menuju tingkat kedua. Melihat keledai itu naik ke lantai dua, Jin Duoming menjadi semakin frustrasi dan cemas, berlari keluar sambil berteriak. Wang Baoleh tanpa daya memandangi kerumunan orang yang mengejar keledai itu ke lantai dua. Tak lama kemudian, suara benda jatuh ke tanah dan pecah terdengar dari lantai dua, ditambah dengan teriakan keledai yang sesekali terdengar. Putra, putra, menyaksikan apa yang terjadi, Wang Baoleh menamparkan keningnya karena frustrasi. Dia tahu bahwa kemungkinan besar transaksinya akan dibatalkan, dan itu tidak jauh dari kebenaran. Meskipun keledai itu bergerak cepat, ia masih kalah jika dibandingkan dengan para penggarap ranah yayasan pendirian yang mengejarnya, dan mereka akhirnya menangkapnya. Oleh karena itu, beberapa menit kemudian, di gerbang utama rumah Jin Duoming, lebih khusus lagi, gerbang utama yang rusak dan terkunyah, Wang Baoleh dan keledainya diusir di bawah pengawasan para penjaga. Setiap penjaga tampak bermusuhan, mata mereka dipenuhi kewaspadaan saat melihat keledai itu. Wang Baoleh menjadi sangat frustrasi dengan situasi ini, dan setelah melirik penjaga yang berdiri di dekat gerbang utama rumah yang rusak, dia memandang Jin Duoming dengan canggung dan berseru dengan keras. Saudara Jin, meskipun keledai ini sulit diatur, ia adalah makhluk yang berharga. Mengapa kamu tidak mempertimbangkannya kembali, karena kamu baru saja dengan tegas mengatakan bahwa kamu menginginkannya. Wang Baoleh sangat marah. Mendengarkan kata-kata Wang Baoleh, wajah Jin Duoming meringis. Dia merasa bahwa dia pasti sudah gila atau kerasukan roh jahat tadi karena tertarik pada keledai itu. Meskipun gigi keledai itu sangat mengesankan, nafsu makannya sangat mengejutkan, yang membuat kemampuannya untuk mendatangkan malapetaka semakin mencengangkan. Nilai total sofa, rak kuno, pil, dan harta karun numinos sama dengan dua persenjataan darmik kelas 7. Bagaimanapun, sofa itu adalah salah satu dari sedikit sofa yang tersisa di seluruh federasi dan harganya sangat mahal. Itu diimpor dari bumi, dan setelah ditelan oleh keledai kecil, itu hanya memungkinkannya untuk maju dari tahap nafas sejati tingkat pertama ke tingkat kedua. Perlu diingat bahwa keledai masih mengalami percepatan pertumbuhan. Oleh karena itu, tidak sulit membayangkan keledai adalah makhluk dengan kualitas rendah. Jin Duoming berpikir bahwa meskipun seekor nangui biasa dari bumi menghabiskan semua sumber daya tersebut, ia mungkin sudah mencapai alam nafas sejati tingkat ketiga atau keempat. Dengan pemikiran itu, Jin Duoming membuat pengumuman, dengan wajahnya sehitam arang. Aku menarik kembali kata-kataku, dan aku tidak menginginkannya lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu, Jin Duoming, tidak akan pernah menyesali kata-katamu? Bagaimana dengan ini? Saya tidak menginginkan sumber daya itu lagi. Yang aku inginkan hanyalah persenjataan darmik kelas 7. Wang Baole marah, dan dia mencoba menawar. Melihat Wang Baole tidak mengalah, Jin Duoming merasa gelisah. Jika itu orang lain, dia masih bisa mencoba bersikap tidak masuk akal. Namun, dia memahami sifat buruk Wang Baole dengan sangat baik, dan sekarang, dia menghela nafas panjang saat mencoba meyakinkan Wang Baole. Saudara Baole, tidak ada dendam di antara kita. Saya benar-benar tidak menginginkannya lagi, dan saya salah. Jika saya membeli keledai ini, ia akan memakan saya dengan malang. Wang Baole bisa memahaminya. Dia menghela nafas dan mencoba mengatakan sesuatu. Kenapa aku tidak menitipkan keledai itu bersamamu dulu? Anda bisa memberi saya persenjataan darmik kelas 7 di masa depan. Tuhan Baole, tolong jangan bercanda tentang ini. Tolong cepat pergi. Bahkan jika kamu memberikannya kepadaku secara gratis, aku tidak menginginkannya. Bagaimana kalau aku memberimu beberapa pil? Jin Duoming buru-buru berbicara, sebelum mengertakkan gigi dan mengeluarkan tas penyimpanan. Tidak ada persenjataan darmik, tapi setidaknya ada beberapa bahan budidaya. Setelah meraih tas penyimpanan, Wang Baole melihat Jin Duoming menghilang secepat kilat di depan matanya, dan para penjaga berdiri tegak seolah-olah mereka adalah musuh. Dia menghela nafas dan memiringkan kepalanya untuk melihat keledai itu, yang sekarang telinganya terangkat, menggeram pelan saat melihat kembali ke arah Wang Baole, bertindak seolah-olah dia telah menderita secara salah. Putra, bodoh amat dengan teriakanmu. Wang Baole menamparnya dengan keras, tetapi keledai itu sepertinya tidak merasakan sedikitpun rasa sakit. Sebaliknya, matanya berbinar, seolah-olah dia mengira Wang Baole sedang berbicara dengannya. Dengan telinganya yang tegak, ia menerkam dengan gembira beberapa kali sebelum berteriak lagi. Putra, putra, Wang Baole terdiam, menamparkan keningnya saat hatinya dipenuhi gelombang ketidakberdayaan dan frustrasi. Dia menendang keledai itu sebelum menghela nafas dan berangkat ke akademi. Keledai itu semakin bersemangat, dan ia melesat mengelilingi Wang Baole sambil mengikutinya. Ketika melihat bunga atau tepi jalan, ia menggigit demi gigitan. Tak lama kemudian, Wang Baole yang terkejut buru-buru mengeluarkan mobilnya dan melemparkan keledai ke dalamnya sebelum kembali ke akademi. Apa yang menunggu keledai itu adalah pukulan berat saat mereka kembali. Namun, setelah patuh selama beberapa hari, keledai itu kembali tidak terkendali. Akhirnya, Wang Baole yang marah memandangi keledai yang dengan senang hati mengunyah kusen pintu dan menatapnya dengan marah. Sepertinya saya harus menggunakan kartu truf saya. Jika aku tidak menaklukkan keledai ini sepenuhnya, maka itu akan menjadi akhir bagiku. Selama kurun waktu ini, ketidaktaatan keledai telah menimbulkan kerugian besar bagi Wang Baole. Dari segi denda saja, dia sudah membayar sejumlah besar uang. Meskipun dia adalah dekan akademi kabut Gunung Dao, dia tidak mungkin mengabaikan barang-barang yang telah dimakan keledai, meskipun itu adalah sekolahnya. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengeluarkan uangnya dan mencoba memulihkannya. Makanan dari Jin Duoming agak membantu menggantikan nutrisi keledai, tetapi keledai pada dasarnya adalah jurang maut. Hingga saat ini, ia masih makan tanpa henti setiap hari, dan hal itu membuat Wang Baole merasa bahwa yang dipeliharanya bukanlah seekor keledai, melainkan seekor nangui. Dia telah merenungkan berkali-kali apakah lebih baik disembeli saja. Namun, dia punya perasaan untuk itu, bagaimanapun juga, jumlah yang dimakan keledai di tempat Jin Duoming hampir bernilai sama dengan persenjataan darmik kelas 8. Jika dia membantainya, investasinya akan hilang. Oleh karena itu, Wang Baole mengertakkan gigi saat dia bersiap memberi pelajaran kepada keledai itu untuk diingat. Kulit dan dagingmu sangat tebal dan kasar, dan kamu bahkan tidak ingat pernah dipukuli. Bahkan digigit nyamuk pun tidak ada gunanya, ia. Wang Baole menatap keledai yang sedang mengunyah kusen pintu. Dia mengatupkan giginya dan melepaskan, nyamuk abu-abu. Ini adalah kartu trufnya, karena nyamuk abu-abu itu bahkan bisa menggigit para penggarap ranah yayasan sampai mati. Itu sangat beracun, tetapi karena dia khawatir akan meracuni keledai itu sampai mati, Wang Baole mengendalikan nyamuk abu-abu serta racunnya itu terbang tepat menuju keledai. Nyamuk abu-abu itu bergerak begitu cepat hingga langsung mendekati keledai. Namun, saat keledai itu dengan penasaran mengangkat kepalanya, ia langsung menelan nyamuk abu-abu itu utuh. Tampaknya tidak puas dengan sedikitnya jumlah makanan, dengan enggan ia memandang Wang Baole. Namun dengan sangat cepat, saat Wang Baole mencibir, mata keledai itu tiba-tiba membelalak. Saat ia menjerit, tubuhnya mulai gemetar saat rasa gatal yang berasal dari dalam tubuhnya sebesar alam semesta tiba-tiba meletus. Segera, keledai yang sombong itu mulai menjerit kesakitan. Ia mengunyah kusen pintu yang sebelumnya tidak sanggup dimakannya dalam satu suapan pun, sebelum mengunyah sepotong dinding. Namun, ia segera menyadari bahwa semua ini tidak ada gunanya karena masih terasa sangat gatal. Hal itu membuat keledai itu cemas, dan ia mulai dengan gila-gilaan memakan dinding kediaman Wang Baole. Jika ini terjadi pada hari biasa, Wang Baole akan berusaha menghentikan keledai itu. Namun hari ini, dia bertekad untuk memberitahu keledai itu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia bisa makan, dia tetap tidak bisa menandingi nyamuk abu-abunya. Oleh karena itu, Wang Baole berdiri di sana dengan arogan, mempertaruhkan konsekuensi seluruh kediamannya dimakan oleh keledai kecil itu saat dia mendengarkan keledai itu mengunyah segala sesuatu yang terlihat sambil berteriak kesakitan. Persis seperti itu, waktu berlalu begitu saja. Setelah lima menit, ketika Wang Baole keluar dari kediamannya, tembok segera runtuh. Keledai yang ada di dalam menjerit kesakitan, namun terus makan sambil berteriak. Tak terbayangkan bagaimana seluruh tempat tinggal bisa muat di dalam perut keledai. Setelah satu jam, Wang Baole masih dengan angku memandang kediamannya, yang semula dibangun di atas tanah, lenyap. Ini termasuk potongan kecil material darinya. Sebaliknya, keledai itu masih meronta-ronta, sampai-sampai ia mulai mengunyah rumputan. Apakah kamu mengakui atau tidak? Melihat sudah waktunya, Wang Baole berbicara dengan tenang. Ketika keledai yang sedang asyik makan rumputan mendengar perkataan Wang Baole, ia berbalik ingin meminta maaf. Namun, matanya tiba-tiba bergeser saat dia melihat ke bawah ketubuhnya sendiri. Matanya langsung berbinar, dan ia dengan senang hati menoleh. Pada saat itu, dia mencapai terobosan, maju ke alam nafas sejati tingkat ketiga. Wang Baole membelalakan matanya karena tidak percaya. Yang lebih mengejutkan dan sulit dipercaya adalah kenyataan bahwa keledai itu benar-benar berhasil pulih. Wang Baole terengah-engah, membeku karena terkejut saat hubungan antara dia dan nyamuk abu-abu itu lenyap. Meskipun sebelumnya nyamuk abu-abu tersebut telah ditelan utuh oleh keledai, namun tidak menimbulkan bahaya apapun. Sebaliknya, ia tetap berada di dalam perut keledai, di mana Wang Baole dapat merasakan dan mengendalikannya dengan jelas. Itulah alasan mengapa keledai tidak bisa menghilangkan rasa gatalnya tidak peduli seberapa banyak ia makan. Namun, begitu budidaya keledai semakin maju, nyamuk abu-abu itu sepertinya telah melebur ke dalam tubuh keledai karena alasan yang tidak diketahui. Wang Baole sangat yakin bahwa itu tidak hilang melainkan meleleh. Dia tidak yakin apakah itu disebabkan oleh keledai kecil atau karena nyamuk abu-abu itu sendiri, tetapi faktanya nyamuk itu telah meleleh. Terlebih lagi, setelah meleleh, sepertinya telah menyatu dengan daging dan darah keledai. Perasaan ini mirip dengan nyamuk abu-abu yang berasimilasi dengan keledai kecil. Itu saja membuat Wang Baole sangat tidak percaya dan bingung. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru memeriksa sarungnya, tetapi dengan cepat menjadi curiga ketika dia menyadari bahwa di dalam sarungnya, ada tanda-tanda nyamuk abu-abu akan segera muncul. Namun, berdasarkan penguasaan sarungnya, ia dapat merasakan dengan jelas bahwa nyamuk abu-abu yang memerlukan waktu untuk muncul ini memiliki getaran yang berbeda dari nyamuk sebelumnya, meskipun terlihat sama. Tampaknya nyamuk abu-abu sebelumnya telah benar-benar meleleh, dan nyamuk baru yang muncul adalah nyamuk yang berbeda. Terlebih lagi, jelas bahwa untuk menghasilkan nyamuk abu-abu kedua ini, sarungnya harus kehilangan sebagian kecemerlangannya, seolah-olah diperlukan energi yang besar. Dalam kebingungannya, Wang Baole buru-buru menanyakan hal itu kepada Nona Kecil. Namun, terhadap masalah ini, Nona Kecil juga bingung ketika dia menatap Wang Baole dengan bingung untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia memberitahu Wang Baole bahwa sarungnya adalah artefak dermik intrinsik yang penuh dengan ketidakpastian, yang detailnya bahkan dia tidak menyadarinya. Setelah meninggalkan Little Missy, Wang Baole menatap keledai itu lama sekali, sebelum meraihnya, tanpa mempedulikan perjuangannya. Dia mengaktifkan budidayanya untuk melihat secara detail bagian dalam dan luar keledai dan menemukan bahwa memang tidak ada nyamuk abu-abu yang terlihat. Namun, dalam prosesnya, Wang Baole memperhatikan bahwa organ dalam keledai itu sepertinya telah bermutasi, berubah warna menjadi abu-abu. Hal itu sepertinya tidak mempengaruhi keledai itu sama sekali, dan malah membuatnya semakin hidup. Bukan itu yang paling mengejutkan Wang Baole. Yang paling mengejutkan adalah Wang Baole tampaknya telah menjalin hubungan spiritual dengan keledai itu. Itu saja membuat Wang Baole bingung. Sebelumnya, meskipun keledai selalu mengikutinya kemana-mana, ia adalah makhluk hidup dan bukan harta dharma, dan oleh karena itu tidak dapat menjalin hubungan dengan Wang Baole dan mengenalinya sebagai pemiliknya. Memiliki binatang buas yang mengenali pemiliknya adalah sebuah misteri bahkan di antara para ahli penjinak binatang di federasi. Tidak hanya sulit, tapi ada juga batasan berapa kali hal itu bisa terjadi. Mungkinkah tujuan nyamuk abu-abu itu untuk berasimilasi, sehingga sampai batas tertentu, keledai kecil bisa mengenali pemiliknya. Wang Baole sangat terkejut, dan dia segera mencoba melihat apakah dia bisa mengendalikan keledai itu. Keledai? Jongkok. Wang Baole melepaskan keledai itu dan memberi perintah. Keledai itu tiba-tiba berdiri, dan ia menyerbu ke arah kusen pintu sebelumnya, sebelum berhenti dan menatap Wang Baole dengan arogan sambil berteriak. Wang Baole tampak canggung saat dia memerintahkan keledai itu lagi. Namun, dia segera menyadari bahwa keledai itu tidak akan menyerah padanya tidak peduli bagaimana dia memerintahkannya. Hal itu membuatnya tidak berdaya dan frustasi, karena ia merasa tingkat asimilasi antara nyamuk abu-abu dan keledai tidak begitu besar. Keledai itu menyadari bahwa Wang Baole sudah kehabisan akal tentang apa yang harus dilakukan dengannya, dengan penuh semangat mengangkat kepalanya. Itu tidak lagi menunjukkan ekspresi kegembiraan di matanya, karena itu digantikan oleh kesombongan. Bahkan teriakannya semakin keras dari sebelumnya. Putra, 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 Wang Baole menjambak rambutnya dengan frustrasi. Dia memang merasa tidak berdaya terhadap keledai itu. Dia telah mencoba memukulinya, menggigitnya, dan bahkan memanfaatkan nyamuk abu-abu itu. Kecuali dia menghabisinya, dia tidak akan bisa memberi pelajaran menyakitkan dan tak terlupakan pada keledai itu. Dalam ketidakberdayaannya, keledai itu terus berjingkrak-jingkrak sambil berteriak riang. Hal itu membuat Wang Baole sangat frustrasi, dan dia menundukkan kepalanya dan berteriak dengan marah. Diam. Jadi, saat suara marah Wang Baole muncul, keledai yang sedang membuka mulutnya dan berteriak gembira, tiba-tiba kehilangan suaranya. Mulutnya yang besar langsung ditutup rapat, dan itu membuatnya terkejut. Wang Baole juga merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia segera menoleh untuk melihat, menatap keledai itu. Perlahan-lahan, keheningan memenuhi sekeliling. Wang Baole dan keledai itu menyempitkan pupil mereka pada saat yang sama, yang satu terkejut dan yang lainnya terkejut. Sesaat kemudian, keledai itu menjadi tampak cemas ketika ia mencoba membuka paksa mulutnya sendiri. Namun, ia menyadari bahwa itu tidak ada gunanya karena mulutnya sepertinya bukan miliknya lagi. Hal itu membuat keledai itu ketakutan, jauh lebih besar daripada saat Wang Baole menendang selangkangannya dengan kasar sebelumnya. Di sisi lain, napas Wang Baole juga bertambah cepat saat pikiran melintas di kepalanya, dan matanya berbinar karena terkejut. Mungkinkah perintah besar tidak tersampaikan karena alasan tertentu, namun perintah kecil seperti menutup mulut bisa terlaksana. Dengan pemikiran itu, Wang Baole memutuskan untuk segera mencobanya. Buka mulutmu, putra, putra, diam, jadi. Setelah mencobanya beberapa kali, Wang Baole sangat terkejut, dan dia melihat keledai yang ketakutan itu dan tertawa terbahak-bahak. Dia senang, dan dia merasa dunia langsung berubah menjadi tempat yang lebih baik. Keledai, selama ini aku membiarkanmu menertawakanmu. Diamkan selama 10 hari, lain kali kamu tidak patuh, kamu harus menutup perangkapmu selama 3 bulan. Keledai itu ketakutan, gemetar hebat. Ekspresi gembiranya telah lama menghilang, dan sekarang, ia buru-buru berlari menuju Wang Baole, memperlihatkan ekspresi polos di wajahnya saat ia mengusap kepalanya ke kaki Wang Baole. Akhirnya, ketika menyadari bahwa itu tidak ada gunanya, ia memutuskan untuk membantu Wang Baole. Sebelumnya, sebelum Wang Baole menjalin hubungan dengan keledai, dia hanya bisa menafsirkan ekspresi wajahnya secara samar-samar. Sekarang setelah koneksi terbentuk, hal itu menjadi lebih jelas baginya. Sekarang, Wang Baole hanya mencibir. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Enyahlah. Benar? Aku akan memanggilmu Enyahlah mulai sekarang. Bagaimana dengan itu? Jika Anda tidak setuju, panggil dua kali. Wang Baole terbatuk, menatap keledai kecil itu dengan curiga. Keledai itu sepertinya menyadari bahwa nama yang diberikan Wang Baole tidak memiliki konotasi yang baik dan mulai menjadi cemas. Ia ingin memanggil, tapi itu tidak mungkin karena mulutnya tertutup rapat. Sepertinya kamu sangat menyukai nama ini. Karena kamu telah menyetujuinya, maka namamu akan menjadi skram di masa depan. Wang Baole dengan senang hati menepuk perutnya dan mengeluarkan sekantong makanan ringan tepat di depan keledai itu yang matanya melebar saat melihat Wang Baole perlahan membukanya dan memakannya dalam suapan kecil. Keledai itu akan menjadi gila saat ia menatap tanpa berkedip pada makanan ringan di tangan Wang Baole. Ia berada di ambang kehancuran, tetapi tidak peduli bagaimana ia mencoba, mulutnya tetap tertutup. Sama seperti itu, ia menatap Wang Baole dengan keras kepala sepanjang dia memakan makanan ringannya. Pada akhirnya, keledai itu sepertinya sudah kehilangan semangat untuk hidup dan ia tergeletak di tanah dengan bingung melihat tas kosong yang diletakkan di depannya. Menyadari hal itu, hati Wang Baole melembut. Namun, ketika dia ingat bahwa keledai itu selalu memasang ekspresi yang sama setelah dia memukulinya sebelum melupakan segala sesuatu tentang pemukulan itu dan terus bersenang-senang sendirian, Wang Baole mengabaikannya dengan dingin. Dia tidak mempedulikannya dan malah memutuskan untuk mulai berkultivasi sekarang karena akhirnya ada kedamaian. Waktu berlalu, dan tiga hari berlalu. Dalam tiga hari, para siswa dan guru Akademi Kabut Gunung Dao semuanya bingung karena keledai yang biasa mereka lihat tampaknya telah mengalami perubahan kepribadian. Ia tidak lagi berseru, tidak lagi berjingkrak-jingkrak, dan tidak lagi memakan apapun yang terlihat. Ada yang salah dengan keledai itu. Itu benar, itu baru saja aku lewati ketika aku sedang memegang batu roh di tanganku. Namun, ia bahkan tidak melihatnya. Sepertinya tidak ada tanda-tanda tumbuhan dan bangunan di kampus dikunyah beberapa hari ini. Ketika semakin banyak orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, mereka segera menyadari bahwa keledai itu sering berbaring di jembatan di atas sungai Akademi dan memandangi air sungai yang mengalir, dengan ekspresi kesedihan di matanya. Rumor mulai menyebar terus-menerus. Beberapa siswi yang baik hati merasa keledai itu tampak menyedihkan. Mereka membawakan makanan, tetapi ketika mereka meletakkan makanan itu di depan keledai, keledai itu melihat makanannya, menciumnya, dan benar-benar menangis. Ia menangis dengan sangat menyedihkan karena ia terus menciumnya tetapi tidak memakannya. Ayo, makanlah. Salah satu gadis berbicara dengan lembut. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencoba membujuknya, keledai itu tidak mengambil satu gigitan pun. Akhirnya, rasanya sangat sedih hingga ia menendang makanan tersebut, lalu berbalik dan menyerbu menuju kediaman Wang Baole. Saat ini, Wang Baole sedang mengasingkan diri. Sebelum dia mengasingkan diri, dia secara khusus mendekati keledai itu untuk memberitahunya bahwa jika keledai itu berani mengganggunya selama masa pengasingan, maka jumlah hari yang harus ditutup mulutnya akan bertambah sepuluh. Oleh karena itu, keledai tersebut hanya bisa tergeletak di tanah setelah kembali ke kediamannya. Ia memandang ke langit dengan menyedihkan, ekspresi keputus asaan terlihat di matanya. Berat badannya turun banyak. Dari waktu ke waktu, ia menoleh untuk melihat lokasi di mana Wang Baole berada dalam pengasingan, sepertinya menunggu Wang Baole muncul, dan suatu hari ia akan terbebas dari pembatasan. Saat keledai tetap patuh, Wang Baole, yang berada di ruang rahasia, juga telah menyelesaikan budidaya untuk dao petir volume pertama tingkat kedua. Saat budidayanya meningkat, guntur surgawi di kakinya menjadi lebih kuat. Dengan benih yang melahap terus-menerus menyerap spirit ki, teratai hijau juga tumbuh lebih kuat. Transformasi yang paling jelas terjadi pada fisik Wang Baole, yang tampaknya telah menguat dari sebelumnya. Merasakan kekuatan yang muncul dari tubuhnya, Wang Baole sepertinya merasa bahwa tanpa mengaktifkan kultifasinya, dia bisa menghabisi binatang buas hanya dengan tinjunya. Namun, dia masih belum puas dan agak bermasalah. Dalam benak Wang Baole, dia merasa bahwa dia masih belum berhasil mengembangkan ilmu hitam. Hal itu membuatnya tertekan, dan keraguan terhadap kualitas alaminya muncul di kepalanya. Nona kecil berkata bahwa dia hanya menghabiskan waktu satu bulan untuk berhasil mengembangkan ilmu hitam. Saya telah menghabiskan hampir satu tahun, Wang Baole merasakan sakit kepala setiap kali memikirkan ilmu hitam. Dia tahu semua kemungkinan tentang hal itu dan sangat fasih dalam nyanyian yang terlibat. Namun, tidak peduli seberapa akrabnya dia dengan benda-benda itu, dia masih tidak dapat merasakan apa yang disebut tubuh roh negatif. Terutama karena setiap kali dia mencoba melatih teknik ini dengan paksa, rasa sakit dan rasa sakit yang luar biasa yang tidak dapat dia tahan muncul terus-menerus baik dari dalam maupun luar tubuhnya. Tidak akan menjadi masalah harus menahan kesulitan jika dia berhasil melatihnya. Namun, setelah bekerja keras selama setahun terakhir, masih belum ada hasil, dan pikiran untuk menyerah muncul di benak Wang Baole. Lupakan, ini hanya satu tahun. Bagaimana saya bisa menyerah? Saya akan bertahan selama satu bulan lagi. Wang Baole menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa bahwa dirinya adalah individu yang gigi, dan hal ini terlihat dari terakhir kali ia berada dalam keadaan menggoda yang penuh dengan nafsu, saat ia berduaan dengan Li Waner di gua bawah tanah namun masih muncul sebagai perawan. Dengan pemikiran itu, Wang Baole menarik nafas dalam-dalam, dan dia mulai mencoba mengembangkan ilmu hitam lagi. Apa yang disebut ilmu hitam melibatkan penyerapan tubuh roh negatif dalam rohki? Metode penanaman ini tidak ada di seluruh federasi. Bahkan di dunia wanita bertopeng, itu dianggap sebagai teknik terlarang. Di satu sisi, ia sangat kuat dan tidak dapat diprediksi. Bahkan setelah seseorang berhasil melatihnya, jika seseorang tidak mampu mengendalikan keserakahan di dalam hati mereka, sebuah bencana yang tak terbayangkan akan terjadi. Pada saat yang sama, ada alasan lain, teknik ini sulit untuk dilatih, dan teknik kultivasi berikutnya bahkan lebih sulit lagi. Sepertinya diperlukan semacam takdir. Hingga saat ini, hanya segelintir orang yang berhasil menguasai ilmu hitam, bahkan di dunia pedang kuno berwarna perunggu kehijauan, yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Segelintir orang yang berhasil mengembangkan ilmu hitam sebagian besar masih dalam tahap dasar. Ilmu hitam tingkat lanjut yang menyusul kemudian hilang dalam transmisi atau tidak lengkap sehingga sulit untuk berhasil mempraktikkannya tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tahu berapa banyak tahapan yang ada dalam ilmu hitam. Namun diketahui setidaknya ada tujuh tahapan, dan tidak ada lagi yang berhasil berlatih hingga level kelima, dan tak perlu dikatakan lagi untuk level ke enam dan ke tujuh. Wang Baole tidak menyadari semua itu. Dia hanya tahu bahwa nona kecil telah berhasil mengolahnya dalam sebulan, namun dia belum berhasil bahkan setelah satu tahun. Hal itu membuatnya frustasi. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan dia mengikuti persyaratan ilmu hitam untuk mulai menyerap dan menekan spirit ki di sekitarnya. Menurut catatan ilmu hitam, jika seseorang ingin menyerap tubuh roh negatif, mereka harus mengompreski roh terlebih dahulu, mengubahnya menjadi keadaan yang agak padat. Itu karena tubuh roh negatif hanya dapat terungkap setelah dua transformasi ini terjadi. Terlebih lagi, tubuh roh negatif dalam ki roh tidak dapat masuk melalui mulut atau hidung, hanya melalui pori-pori kulit. Namun, bagi seseorang yang tidak dapat merasakan tubuh roh negatif, kultifasi terasa seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke dalam tubuh kultifator, karena spirit ki yang terkompresi, campuran gas dan benda padat, terus-menerus masuk melalui pori-pori keringat seseorang. Saat ini, Wang Baoleh telah melakukan persiapan. Setelah menekan spirit ki di sekelilingnya, dia mengertakkan gigi, bersiap menahan rasa sakit. Semua pori-pori keringatnya terbuka lebar, menyerap spirit ki yang hampir padat sementara tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia membuka matanya yang tertutup. Ini berbeda, napas Wang Baoleh bertambah cepat, dan dia melihat tubuhnya sendiri. Dia awalnya bingung, sebelum dilempar ke dalam ketidakpercayaan dan akhirnya euforia. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu tidak lagi menyakitkan. Tidak hanya itu, dia bisa merasakan bahwa, saat penyerapan terjadi melalui pori-pori keringatnya, sepertinya ada sensasi dingin yang sama sekali berbeda dari spirit ki yang terus-menerus masuk ke tubuhnya melalui pori-pori keringat. Perasaan dingin ini membuat tubuhnya gemetar, dan dia tidak lagi merasakan sakit. Sebaliknya, hawa dinginlah yang membuat napasnya berkabut. Tidak ada sedikitpun rasa tidak nyaman, melainkan perasaan ringan yang tak terlukiskan, yang sampai batas tertentu, beberapa kali lebih nyaman dibandingkan dengan kultivasinya dalam dao petir yang terjadi pada hari-hari biasa. Hal itu membuat Wang Baoleh gelisah. Dia mengingat perasaan yang dijelaskan dalam ilmu hitam, dan itu membuatnya sangat bersemangat. Dia mengaktifkan benih melahapnya, meningkatkan kekuatan penyerapan seluruh pori-pori keringatnya. Seketika, rasa dingin dalam jumlah besar mengalir ke tubuhnya melalui pori-pori keringatnya. Menurut urayan ilmu hitam, perasaan dingin ini milik tubuh roh negatif. Cara memverifikasinya sederhana saja, jika bisa membentuk api hitam, itu adalah tubuh roh negatif. Wang Baoleh menarik nafas dalam-dalam. Saat ini, dia telah melupakan segalanya, karena seluruh perhatiannya tertuju pada kultivasi. Menurut urayan ilmu hitam, dia mencoba memusatkan perasaan dingin di tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, ketika perasaan dingin di tubuhnya telah menjadi jenuh sehingga tidak ada lagi yang bisa diserap, Wang Baoleh gemetar, dan dia memulai langkah terakhir dari proses budidaya ilmu hitam. Dia akan membentuk api gelap menggunakan nyala kehidupan untuk menerangi hawa dingin. Seketika, wajahnya berubah menjadi hijau saat suhu tubuhnya turun drastis. Frost bahkan muncul di alis dan rambutnya. Pada saat ini, suhu di sekitar juga turun dengan cepat, dan tanda-tanda pembusukan muncul di seluruh ruang rahasia. Samar-samar, suara orang menangis dan terisak-isak yang tidak terdengar oleh orang luar mulai bergema di telinga Wang Baoleh, seolah-olah para dewa Ibel XV telah berkumpul. Wang Baoleh tidak menyadarinya, dan orang luar juga tidak bisa merasakannya. Hanya keledai lesu yang tergeletak di luar kamar rahasia Wang Baoleh yang bisa merasakannya. Dengan tindakan cepat, ia berdiri, ekspresi kewaspadaan muncul di matanya saat ia melihat ke arah ruang rahasia, agak bingung. Sementara keledai itu merasa bingung, ruang rahasia Wang Baoleh membusuk dengan kecepatan yang semakin meningkat. Pada saat yang sama, tangisan dan lolongan yang sepertinya berasal dari berkumpulnya makhluk-makhluk tertinggi semakin keras. Tampaknya dalam kegelapan situasi, sebuah kekuatan telah tiba, mengganggu budidaya Wang Baoleh. Namun, jaraknya terlalu jauh untuk memberikan dampak yang signifikan. Dengan cara ini, waktu berlalu dengan lambat, dan dua minggu berlalu. Dalam dua minggu ini, Wang Baoleh duduk tak bergerak dengan menyilangkan kaki. Tubuhnya sudah menegang, dan napasnya sudah hilang. Seluruh tubuhnya tertutup es, dan dia seperti mayat, sehingga dia tidak bisa merasakan apapun, bahkan api kehidupan. Pada suatu malam setelah dua minggu berlalu, Wang Baoleh, yang sedang duduk bersila tiba-tiba tersentak, matanya terbuka perlahan. Begitu dia membuka matanya, embun beku di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan kerusakan di sekitarnya pun lenyap. Semuanya kembali seperti semula, dan tangisan serta lolongan segera berhenti. Saat semuanya kembali normal, mata Wang Baoleh terbuka sepenuhnya. Saat dia membuka matanya, getaran dingin yang sangat mengesankan muncul langsung dari mata dan tubuhnya. Jika seorang kenalan Wang Baoleh berdiri di hadapannya sekarang, mereka akan sangat terkejut, dan mungkin tidak dapat mengenalinya. Namun, kenyataannya, ini adalah Wang Baoleh asli yang muncul dari pengalamannya di lautan mayat di alam mistik luna. Dia biasanya menunjukkan sisi lain dari kepribadiannya kepada orang lain. Ia lebih suka menampilkan sisi optimis dirinya untuk menyembunyikan sifat jahat yang tertanam dalam karakternya. Di saat yang sama, pupil mata kiri Wang Baoleh kini digantikan oleh api hitam. Saat dia diam-diam melihat sekelilingnya dan merasakan api gelap di matanya, Wang Baoleh tidak bergerak. Sebaliknya, dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya kembali, rasa dingin dari tubuhnya, serta api hitam di mata kirinya, telah lenyap disembunyikan olehnya. Jadi, ini seni hitam, Wang Baoleh bergumam pelan. Dia tidak bisa menganggap dirinya kompeten dalam ilmu hitam, berpikir bahwa dia lebih seperti pemula dalam bidang itu. Namun, meski sebagai pemula, Wang Baoleh masih merasakan perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan itu dengan kata-kata. Dia hanya merasa seolah-olah, hidup dan mati bukanlah titik akhir, melainkan sebuah proses transisi. Saya masih sedikit bingung, Wang Baoleh tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaannya. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia memikirkan tentang nona kecil. Fakta bahwa dia berhasil menguasai teknik tersebut dalam waktu satu bulan menunjukkan kemampuannya, dan itu membuat Wang Baoleh iri. Sepertinya saya tidak bisa terlalu bangga di masa depan. Seseorang harus selalu rendah hati dan belajar dengan sungguh-sungguh. Wang Baoleh menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan topengnya sebelum langsung memasuki alam halusinasi. Setelah memasuki alam halusinasi, Wang Baoleh melihat sekeliling tetapi tidak melihat nona kecil. Namun, dia sudah terbiasa dengan hal ini dan karena itu berdiri di sana, berseru dengan keras. Nona kecil, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Erem, saat api hitam muncul, aku merasakan perasaan aneh, seolah-olah aku bisa mengendalikan hidup dan mati. Namun, sepertinya agak ambigu, dan saya tidak bisa menjelaskannya, rasanya seperti panggilan dari jauh. Saya sendiri tidak terlalu yakin. Juga, ada suara aneh yang terus ku dengar. Saat pertama kali menguasai teknik ini, apakah Anda juga mengalami semua ini? Wang Baoleh bertanya dengan sungguh-sungguh dan tulus kali ini, karena dia ingin mengetahui alasannya. Dia merasa jika dia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi, akan sangat membantu baginya jika dia ingin maju dalam kultifasinya. Ketika dia selesai bertanya, Wang Baoleh hendak melangkah maju untuk melihat apakah kata-kata yang menjelaskan situasinya muncul di topeng. Namun, bahkan sebelum dia menundukkan kepalanya, dia mendengar suara yang tidak percaya, bingung, dan terkejut. Apakah tamu? Api hitam. Saat suara itu bergema, nona kecil langsung muncul di samping Wang Baoleh. Matanya menatap lebar dan bulat, dan napasnya menjadi cepat. Menyadari nona kecil telah muncul, dan terlihat sangat terkejut. Wang Baoleh juga terkejut. Dia memikirkan apakah ada yang salah dengan kultifasinya. Oleh karena itu, dia buru-buru berbicara. Nona kecil, apakah proses kultifasiku salah? Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berhasil berkultifasi ke tahap di mana api hitam muncul? Nona kecil mengabaikan pertanyaan Wang Baoleh. Saat ini, dia mulai bertanya, masih terlihat cemas. Ya, saya berhasil melakukannya. Ah, aku tidak cukup berbakat. Saya baru berhasil sukses setelah satu tahun. Wang Baoleh menghela nafas. Dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang dia ucapkan. Setelah dia berbicara, Wang Baoleh menutup matanya, karena dia merasa bahwa di depan elit senior ilmu hitam seperti nona kecil, dia seperti anak kecil. Saat dia membuka kembali matanya, api-api gelap muncul di mata kirinya. Kemunculan api gelap segera menyebabkan lingkungan yang tadinya dingin menjadi semakin dingin. Getaran dingin di bawah dorongan yang diberikan oleh api gelap muncul dari tubuh Wang Baoleh. Misi kecil sangat terkejut. Dia segera mundur dan berteriak. Matikan segera. Dia terkejut. Dia merasa takut dengan kemunculan api hitam, seolah itu adalah pengekangan bawaan. Dia memandang Wang Baoleh seolah sedang melihat monster. Emosinya kompleks, dan dia akan memarahinya. Mendengar perintah nona kecil, Wang Baoleh buru-buru menutup matanya. Ketika dia membukanya sekali lagi, api hitam telah lenyap. Namun, reaksi nona kecil membuatnya bingung. Menyadari kebingungan Wang Baoleh, nona kecil menatap dan segera berbicara dengan tegas. Sungguh pamer. Anda hanya seorang pemula. Tahukah kamu kalau mengaktifkan api gelap mau tak mau akan membahayakan nyawamu. Ingat, para penggarap ilmu hitam seperti kami tidak bisa mengungkapkan api hitam dengan begitu sederhana. Dan ini terutama terjadi jika ada orang lain yang peringkatnya lebih tinggi di dunia ilmu hitam daripada Anda. Wang Baoleh terkejut dan segera menganggupkan kepalanya saat semuanya menjadi jelas baginya. Nona kecil, kamu benar. Saya mengakui kesalahan saya. Seolah-olah, misi kecil berpikir dalam hati, kesal. Ketika dia melihat Wang Baoleh tidak curiga, dia diam-diam menghela nafas lega. Dia tidak bisa menahan rasa frustrasinya yang semakin kuat saat ini, tapi dia juga tidak bisa terus berpura-pura. Sepertinya dia tidak pernah membayangkan Wang Baoleh akan berhasil menguasainya. Oleh karena itu, dia telah berbohong padanya berkali-kali. Namun, sekarang semuanya tampak telah terungkap, itu sama saja dengan citranya yang ternoda, dan satu-satunya pilihannya adalah terus berpura-pura. Namun, rasa ingin tahunya seperti kucing yang menggerogoti hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Wang Baoleh, bagaimana kamu bisa melakukannya? Saya tidak punya ide. Ah, aku sebenarnya tidak punya banyak bakat. Setahun terakhir yang saya habiskan untuk berkultivasi semuanya berakhir dengan kegagalan. Namun, entah kenapa, saya tiba-tiba berhasil. Saya juga bingung. Benar? Nona kecil, bagaimana kamu bisa melakukannya terakhir kali? Kenapa aku tiba-tiba berhasil menguasainya? Wang Baoleh menghela nafas. Jika dia berada di depan orang lain, dia akan menjadi lebih sombong. Namun, di hadapan Nona kecil, dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Mendengarkan Wang Baoleh berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berbakat, Nona kecil merasa seperti ditusuk tepat di hatinya. Namun, dia masih tampak tersenyum arogan di permukaan dan berbicara dengan tenang. Bakatmu memang biasa saja. Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda bisa menguasainya. Bagi saya, tidak diragukan lagi bahwa saya melepaskan tubuh roh negatif dari kiroh dan dengan paksa memusatkannya di tubuh saya dalam satu tarikan nafas. Kenyataannya, saya mengatakan bahwa saya berhasil menguasainya sebulan sebelumnya karena saya takut membuat Anda trauma. Kenyataannya, saya hanya membutuhkan waktu lima hari. Misi kecil mengangkat dagunya dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Lima hari, Wang Baoleh terkejut sekali lagi. Saat matanya dipenuhi dengan kebingungan, Nona kecil bersungut-sungut dalam hati. Namun, rasa penasaran masih menguasai dirinya, dan dia bertanya sekali lagi. Wang Baoleh, seperti apa tubuh roh negatif itu? Sepertinya tidak ada apa-apa. Anda tidak dapat melihatnya, dan yang Anda rasakan hanyalah dinginnya udara. Rasanya cukup nyaman menyerapnya ya. Tahukah kamu, Nona kecil? Wang Baoleh curiga, karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Secara internal, Nona kecil berpikir bahwa dia benar-benar tidak tahu. Namun, di permukaan, dia hanya melirik Wang Baoleh dengan acuh-ta'acuh dan tenang. Dengan sedih, dia berbicara, seolah-olah dia sedang mengingat sebuah kenangan. Saya tidak ingat. Bagaimanapun, itu terjadi ketika saya berumur tujuh tahun. Yang bisa saya ingat hanyalah berlatih dengan sungguh-sungguh, dan saya tidak peduli dengan hal lain. Kemudian, seiring bertambahnya usia, saya mulai berlatih di tingkat dark key yang lebih tinggi. Kemudian, seiring berjalannya waktu, saya kehilangan tubuh fisik saya, dan segalanya berubah menjadi ketiadaan. Saat Nona kecil berbicara, nadanya terdengar cemberut. Sebagai seorang pemula dalam ilmu hitam, tidak ada gunanya mengetahui terlalu banyak. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tubuh roh negatif hanyalah tahap awal dari ilmu hitam. Hanya ketika Anda berhasil mengubah api gelap menjadi kekuatan gelap barulah Anda dapat mencoba merasakan key gelap. Namun, semua ini terlalu sulit bagi Anda. Bahkan bagi saya, saya membutuhkan waktu sebulan sebelum berhasil. Adapun suara-suara yang Anda dengar dan perasaan tak terlukiskan yang Anda alami, saya bisa memberikan penjelasannya. Suara-suara itu berasal dari kehendak galaksi kuno. Saya beri nama, Roh Kegelapan. Jangan terlalu khawatir atas perasaan yang kamu alami. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa setelah menguasai ilmu hitam tingkat tertentu, Anda akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati. Ada seseorang yang berhasil mencapai ilmu hitam tahap keempat. Dia adalah temanku, seseorang yang oleh orang lain disebut sebagai kematian abadi. Dikatakan ada tujuh tahap dalam ilmu hitam. Kamu boleh pergi sekarang, aku lelah. Misi kecil berbicara dengan tenang. Suaranya membawa tanda-tanda penuaan. Dia memiliki ekspresi melankolis di wajahnya, seolah-olah Wang Baole telah memisahkan ikenangan menyakitkan tentangnya. Kata-kata dan ekspresi wajahnya membuat Wang Baole kaget dan malu karena curiga terhadap nona kecil. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya memutuskan untuk pergi setelah mengucapkan selamat tinggal dengan tangan terkepal. Namun, saat Wang Baole pergi, ekspresi wajah dan mata nona kecil yang melankolis langsung menghilang, digantikan oleh kegilaan dan ketidakpercayaan. Astaga, dari mana asal lemak menjengkelkan ini? Dia, dia benar-benar berhasil menguasainya. Ketika ibu saya mendesak saya untuk berhenti belajar di masa lalu, dia juga mengatakan kepada saya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikuasai oleh siapapun. Misi kecil langsung menjadi gila, dan pikiran curiga terhadap dirinya sendiri muncul. Dengan sangat cepat, ekspresi wajahnya berubah. Apapun yang baru saja kukatakan hanyalah terus berpura-pura, dan semua itu hanyalah gagasan dari imajinasiku sendiri yang tidak mengandung banyak kebenaran. Dia tidak mungkin benar-benar menyerapki gelap suatu hari nanti, kan? Misi kecil gemetar. Namun, dia juga merasa hal tersebut mustahil. Dia akan menghela nafas lega ketika dia tiba-tiba berpikir bahwa hal-hal mustahil telah terjadi berulang kali pada Wang Baoleh. Dia frustrasi, dan menghela nafas panjang, merasa sangat lelah secara mental. 330.